Selamat siang semuanya Oke, halo teman-teman Boleh pakai reaction atau chat ya Buat teman-teman yang partisipan Selamat siang Selamat datang di sesi kelima Festival Demokrasi Ekonomi 2022 Tema Sesi kelima ini adalah Kooperasi pekerja di Indonesia Atau ada beberapa juga yang menggunakan istilah Suakelola pekerja Tapi sebelum masuk Detail sesi kelima ini Mau dijin untuk Menyampaikan beberapa hal Terkait FDI-nya secara lebih umum Dan dapat mahasiswa lebih umum Pernahalkan nama saya Ms. Nalubdika Di sini akan berlaku sebagai MC Jadi Penjelasan tentang FDI 2022 Tahun ini temanya adalah Demokrasi di tempat kerja Jadi FDI ini Festival Demokrasi Ekonomi Acara tahunan Yang ingin Tiap tahun menjadi Momen untuk kita Refleksi Salin cerita Perkembangan demokrasi ekonomi di Indonesia Tahun lalu temanya adalah Menyalakan kembali Mimpi Demokrasi Ekonomi Karena itu memang acara pertama 2021 Tahun ini acara kedua Kita fokus ke demokrasi di tempat kerja Nah buat teman-teman yang mungkin Belum sempat join Tahun lalu Kita ada rekamannya di Youtube Silahkan bisa dilihat Acara FDI 2022 pun kita rekam semua ya Jadi siapa tahu ada temannya yang tidak sempat join Bisa di Infokan untuk Nanti ya beberapa minggu setelah ini Kita proses dulu FDI 2022 ini terselenggara Atas hubungan berbagai pihak Dari narasumber Moderator Dan ada beberapa organisasi Yang secara khusus mendukung Acara ini Kami ingin menyampaikan Terkhusus kepada Platform Kooperasi Digital Kodi ASEAN Solidarity Ekonomi Council ASSEC Indonesia Dan Hiasan Proklamator Bung Hatta Yang sudah mendukung Acara ini Nah FDI ini memang Saat ini diinisiasi oleh Gapatma ya Kami menyebut diri adalah Think Do Tank Ya Tentang demokrasi ekonomi Yang berbentuk kooperasi Masih prakooperasi ya Belum kooperasi formal Tapi kami memang Menyebut diri Think Do Tank Kenapa? Karena Think Tank itu kan kebanyakan Kerjanya adalah Advokasi Riset Dan mengarus utamakan Ide-ide yang ingin Diwujudkan Nah kami tidak hanya Ingin melakukan hal itu Tapi kita juga Perlu membangun Aksi-aksi Salah satunya adalah Festival Demokrasi Ekonomi ini Atau ya Palet projek kooperasi lainnya Harapannya tahun depan Ini bukan hanya Gapatma aja yang konsep Tahun depan Kita harapannya Offline bahkan ya Atau hybrid Dan Pengkonsepannya Bisa Melibatkan Teman-teman yang ada di sini Intinya orang-orang yang Konsen dengan Demokrasi Ekonomi Lalu Masuk ke acara hari ini Sorry Sebelum masuk ke sana Mungkin saya akan Brief Slido lagi sedikit Supaya teman-teman Tidak lupa Sebelum saya serahkan Kepada Ameliatri Pusita Sari Alia Yaitu moderator Untuk Sesi kali ini Slido itu adalah Tempat untuk teman-teman Menyampaikan pertanyaan Saya sudah share chatnya Eh Sudah share linknya di chat Bisa dibuka Nanti yang muncul itu Seperti ini Sebentar ya Loading Ya Jadi Untuk teman-teman yang sudah ikut Acara sebelumnya Mungkin sudah familiar Tapi saya Pengen memastikan Pemahamannya sama semua Siapa tahu ada yang baru Join acara Di sesi kelima Jadi Slido ini adalah tempat Untuk kita menulis pertanyaan Bisa anonim Bisa menggunakan nama Kalau teman-teman bersedia Kami menyarankan Menggunakan nama ya Supaya kalau pertanyaannya Kurang jelas Atau pengen menanggapi Lanjut Bisa disebut dengan mudah Siapa namanya Nah tapi di sisi lain Teman-teman kalau belum kepikiran Mau nanya apa Mohon tetap dibuka halamannya Karena teman-teman Bisa nge-like Jadi siapa tahu Belum kepikiran pertanyaan Terus lihat pertanyaan Ada wah ini bagus Like Oh ini bagus Like Nanti kita akan Mulai pertanyaan Dari yang paling atas Karena waktu terbatas Ya ini belajar Berdemokrasi ya Karena satu orang Satu suara Kita ambil dari yang paling tinggi Karena mungkin Tidak semuanya Bisa kita jawab Nanti MC maupun moderator Akan rutin mengingatkan Mengingatkan Link ini di Chat Zoom Oh ada satu lagi tadi Yang ketinggalan Pesan-pesan sponsor Yang gak sponsor Suara amat sih Jadi Acara FD ini kan Tahunan ya Dan Sebenarnya Walaupun penginisiasinya Adalah Gapagma Ketika ada sisa anggaran Kita tidak akan Tarik itu ke dalam Sebagai profit Put-unquote-nya Gapagma Tapi akan menjadi Dana yang tiap tahun Menjadi dana awal Untuk FD tahun depan Jadi tahun ini Misalnya sisa sekian Maka itu akan menjadi Modal awal Untuk tahun depan Salah satu Alur Pendapatannya Dalam melalui merchandise Di sisi lain Walaupun ini online ya Siapa tuh teman-teman Pengen ada cindera mata Oleh-oleh Supaya mengingat Bahwa aku udah join FD 2022 Ada notebook Ada Sticker pack Ada tote bag Dan ada juga Mook Tidak harus Pesan semuanya Bisa milih salah satu saja Sesuai dengan selera Bisa pesan lebih dari satu Dan ini Keuntungan dari Merchandise ini Sebagian akan masuk kepada Tim yang memproduksi Dan mendesain Sebagian akan masuk ke Gapagma Misalnya Masuk ke FDE Untuk nanti Menjadi Bagian dari Anggaran tahun depan Sekiranya ada sisa Anggaran Sekian dari Sekian dari Saya sebagai MC Ini Saya serahkan kepada Alia Dari Gapagma Untuk Membuka Dan memperkenalkan Nara sumber Oke Halo Selamat siang Teman-teman semua Selamat datang Sekali lagi di Kasipan Demokrasi Ekonomi 2022 Di sesi kedua Hari ini Di hari ini Maksudnya sesi kelima Di serangkai acara Saya Alia dari Gapagma Yang akan memandu Sharing dan juga Diskusi Di sesi kali ini Judulnya adalah Koperasi Pekerja di Indonesia Nah setelah Seharian kemarin Kita sudah Belajar Soal praktek Kepemilikan Pekerja Di Kepemilikan pekerja Terhadap tempat kerjanya Di Indonesia Bareng Mas Yusi Dan juga Mas Sastro Dilanjut dengan Kita belajar soal Struktur Organisasi Kayakasi Yang bisa mendukung Demokrasi di tempat kerja Bagaimana Mbak Hera Dan juga Mas Saska Lalu malamnya Kita nonton video Bagaimana Mas Aji Soal Di luar sana Demokrasi Ekonomi Di tempat kerja Bagaimana sih Nah pagi ini Barusan Jam 10 tadi ya Kita belajar langsung nih Khususnya di Jepang Bagaimana sih Kondisi Kooperasi pekerja di sana Nah Di sesi kali ini Kita kembali Ke Indonesia Kita berbaca Ke diri sendiri Sebenarnya di Indonesia Itu sudah ada belum Orang-orang yang mempraktekan demokrasi Di tempat kerja Atau lebih fokus lagi Ada gak sih sebenarnya Kooperasi pekerja di Indonesia Jawabnya adalah Syukurlah ada Teman-teman Di sini Yang akan Mempresentasikan Proyek Kooperasi yang masing-masing Ada tiga Yang pertama Mas Kresna Dari Muda-Mudi Koop Halo Mas Kresna Halo Kemudian yang kedua Ada Mas Is Dari Arus Balik Kooperatif Halo Mas Is Halo Mbak Aku masih matiin Kamerah bentar Iya Gak apa-apa Kemudian yang terakhir Ada Mas Boneh Dari Kooperasi Sindikat Agitasi Halo Halo Gak bisa Iya Satu-satunya panda yang di sini ya Oke Nah Sesi ini akan berlanjut Berlangsung sampai jam 3 WIB Nanti Setiap narasumber akan Presentasi selama 20 menit Nah Setelah Ketiga narasumber sudah selesai Nanti baru kita berada Ke sesi diskusi Mengingatkan lagi Nanti Di sesi diskusi Peserta bisa langsung Raise hand Untuk langsung berbicara Atau Bisa mengetikan di slido Kemudian Pertanyaan dengan Foto terbanyak Akan dibajakan Terlebih dahulu Nah Tanpa berlama-lama lagi Mari kita Masuk ke acara ini Yang pertama Silahkan Mas Kresna Untuk bisa Mempresentasikan Soal Muda-Mudi Silahkan Mas Kresna Terima kasih Mbak Alia Boleh izin Share screen dulu Apa sudah terlihat Ya sudah Mas Selamat siang teman-teman Di sini saya Kresna Perwakilan dari Muda-Mudi Kooperatif Kita merupakan Kooperasi pekerja Yang jasibnya ada di Manggung Jawa Timur Kemudian Tentang Kami Jadi kooperasi Kita kan nama lengkapnya Itu adalah Kooperasi Jasa Digital Muda-Mudi Ini merupakan Unit Usaha Kooperasi Jasa Yang bergerak Di bidang jasa digital Kita memang Fokus buat Kesehatan Aktifitas Kayak bikin Konten digital Bikin website Bikin software development Seperti itu Kemudian Kita merupakan Kooperasi Jasa Digital Pertama yang ada di Wilayah Jawa Timur Bisa dibilang begitu Karena Kemarin kita sempat Riset juga Belum ada Kooperasi Jasa Yang bergerak Di bidang digital Yang ada di Wilayah Jawa Timur Jadi kita Fokusnya juga Untuk mendorong Adanya percepatan Digitalisasi Di kooperasi UMKM Serta lembaga jasa Kita memang Fokusnya untuk Ke Tiga lembaga itu Dulu Sementara ini Kemudian Ada latar belakangnya Kenapa Bisa ada Muda Mudi Jadi Muda Mudi Sendiri itu Lahir karena Adanya Tiga faktor ini Yang pertama itu Ketidakcocokan Lapangan kerja Jadi Secara geografis Atau secara Sosiologis Di Majun Sendiri itu Lapangan kerja Yang disediakan Di wilayah Majun Itu Relatif Tidak Tidak bisa Mengakomodir Rataan Dari jumlah Lulusan Atau tingkat Lulusan Yang berasal Dari kota Majun Jadi Di indeks Pembangunan Manusianya Kita itu Relatif Nomor 3 Di Jawa Timur Tapi setelah Banyak Lulusan S1 Yang berasal Dari kota Majun Itu pengen Balik Untuk kerja di Majun Itu tidak ada Tidak disediakan Lapangan kerja Terutama untuk Teman-teman Dari Jurusan IT Terus Kemudian Ada jurusan Yang komunikasi Jurusan kreatif Seperti itu Masih belum ada Belum banyak Yang ada Di kota Majun Sehingga mereka Hanya memilih Untuk berkarya Di luar daerah Kemudian ada Ekosistem digitalnya Sedikit Di wilayah kota Majun Ini Belum ada Ekosistem Seperti Belum banyak Startup yang Ada di kota Majun Seperti layaknya Di Malang Atau di Surabaya Atau misalnya Di Jakarta Atau di Jogja Seperti itu Jadi Kita itu Akhirnya Banyak Anak-anak Majun Yang akhirnya Diambil Di ekosistem Yang di kota lain Sehingga Industrinya pun Sedih sulit berkembang Seperti itu Kemudian Ada keinginan juga Untuk memiliki Bisnis masa depan Jadi Kita Mendorong Adanya Kooperasi pekerja sendiri itu Sebenarnya Pengen 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 Secure Untuk Karir Ke depannya Supaya Karena Kalau di Kooperasi sendiri Kan Kita Bekerja Seperti pemilik Jadi kita Bisa Apa ya Setidaknya itu Punya Karir yang stabil Di sebuah Unit usaha Karena Kalau kita Lihat sendiri Di industri kreatif Contohnya Itu Lebih banyak Yang Seperti yang dikatakan Pak Robi Tulus Di sesi pertama Di pembukaan itu Banyak Kejahatan Higher and Fire Kalau Istilahnya Di Dalam industri Kreatif Seperti itu Mas Kersana Boleh Didekatin mic-nya Agak kecil Suaranya Kemudian Untuk Muda-muda ini Bergerak di bidang Apa saja Yang pertama Kita ada di Website development Jadi software development Ada di branding Sama di Videografi Itu Ini Sembilan Anggota kita Rata-rata Memang Domisi Ada di Jawa Timur Semua Dan Di Madiun Rata-rata Seperti itu Kemudian Untuk Legal hukum Usahanya Kita Sebagai Koperasi Itu Sudah legal Secara Hukum Kita Sudah punya Nomor Induk Koperasi Sendiri Ada Nomor Badan Hukumnya Serta Kita Sudah mengurus Nomor Induk Usaha Nah Itu Kenapa Kita Mas Mas Kersna Agak Kurang Gede Suaranya Kenapa Kita Buru-buru Legal Itu Kebutuhan Bisnis Karena Pada Dasarnya Karena Koperasi Kita Menyesatnya Pada Proses Pasar B2B Atau Bisnis B2B Maupun B2G Jadi Aspek Hukum Legal Ini Sangat Diperlukan Dalam Moda Kerja Sama Antar Lembaga Jadi Oleh Karena Itu Kita Mulai Melakukan Kejahatan Untuk Mengurus Legal Hukum Usahanya Seperti Itu Nah Ini Proses Pembentukannya Kita Sendiri Itu Sebenarnya Awalnya Juga Infirasinya Dari FDA Tahun Lalu Jadi Kita Kalau Dari Background Saya Sendiri Itu Saya Belum Ada Background Yang Ikut Koperasi Mahasiswa Seperti Apa Jadi Kita Masih Benar-benar Baru Dalam Perihal Koperasi Baru Setelah Kita Dapat Informasi Tentang FDA Seperti Apa Terus Kemudian Kita Ikut Seberapa Sesinya Kita Akhirnya Kepikiran Kenapa Enggak Dibikin Aja Direplikasi Di Medium Sendiri Dibikin Koperasi Kemudian Kita Mulai Sharing Dulu Di Nongkrong Ngopi Ngopi Setelah Ngopi Kita Sepakat Tentang Model Kerjanya Seperti Apa Kemudian Kita Model Sharing Seperti Apa Model Legalnya Itu Bagaimana Caranya Seperti Apa Baru Kita Mulai Melakukan Proses Legal Hukum Jadi Kita Mulai Mendatangi Beberapa Nolotaris Untuk Mengakses Gimana Caranya Bikin Koperasi Seperti Apa Kita Tanya Juga Ke Dinas Terkait Atau Stakeholder Terkait Untuk Legal Hukum Seperti Apa Setelah Itu Kita Baru Menyusun Yang Namanya Anggaran Dasar Di Anggaran Dasar Ini Legal Hukum Kita Sepakati Pasal Apa Saja Yang Perlu Jadi Apa Ya Aturan Main Dalam Organisasi Baru Kita Akhirnya Legal Mas Mas Ternyata Mas Kurang Keren Katanya Mungkin Boleh Dekat Lagi Halo Boleh Maaf Ya Digangguin Jadi Untuk Kendala Dan Helbatannya Itu Ada Di Waktu Karena Keterbatasan Waktu Di mana Anggota Anggota Tahan Itu Rata Rata Memang Masih Fresh Graduate Dan Sudah Ada Yang Punya Kerjaan Sendiri Ada Pula Yang Masih Kuliah Juga Ada Yang Masih Skripsian Juga Jadi Kendala Waktunya Itu Di mana Kita Sering Rapatnya Untuk Membentukannya Seperti Itu Kemudian Kemudian Untuk Fokus 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 Kita Memang Kebanyak Ada Beberapa Anggota Kita Yang Punya Double Job Di Tempat Lain Akhirnya Kita Juga Punya Kendala Di Fokus Jadi Banyak Rapat-rapat Yang tertunda Akibat Ada yang Harus Ngurusin Kerjaan Harus Kita Nentuin Tanggalnya Seperti Apa Ada Yang Belum Bisa Ngurusin Apa Urusan Kooperasi Harus Ngurusin Kerjanya Dulu Kemudian Kita Ada Kendala Juga Di Paperwork Banyak Sekali Paperwork Yang Diperlukan Untuk Mengurus Sebuah Kooperasi Jadi Sampai Sekarang Pun Kita Masih Dalam Proses Untuk Ngurus Paperwork Terutama Di Bagian ART Jadi Kita Sebenarnya Sudah Punya Anggaran Dasar Terus Belum Punya ART Lalu Kemudian Kita Ada Kendala Di Benchmark Sendiri Jadi Karena Dijadikan Benchmark Terutama Untuk Yang Kerja-kerjanya Seperti Kerja Jasa Di Industri Kreatif Seperti Ini Jadi Kita Masih Nyari-nyari Bentuk Untuk Model-model Kerjanya Seperti Itu Lalu Untuk Alokasi Income Jadi Karena Kita Model Bisnis Adalah Project Based Jadi Setiap Project Yang Masuk Di Kooperasi Kita Itu Nanti 75% Itu Nanti Dibajikan Kepada Anggota Yang Pekerja Jadi Anggota Itu Punya Apa ya Punya Hak Dan Kewajiban Yang Sama Untuk Menerima Sebuah Pekerjaan Jadi Kalau Misal Dia Aku Sudah Ada Project Masuk Ada Project Dari Instasi A Itu Kalau Misal Dari Sembilan Anggota Yang Kerja Cuma Ada Tiga 75% Masuk Ketiga Orang Terus Masuk Ke 25% Operasi Jadi 25% Dari Alokasi Income Jadi Nanti Digunakan Untuk Operasional Administrasi Kooperasinya Ada Danan Cadangan Danan Pendidikan Sama Untuk Zakat Dan Infact Seperti itu Kemudian Untuk Dampak Yang Dirasakan Dari Para Anggotanya Sendiri Itu Sebelumnya Karena Kita Rata-rata Kita Nge-recruit Freelance Freelance IT Freelance Branding Brand Photographer Terima Itu Kita Ada Kendala Di Kompetisi Harga Jadi Karena Di Industrinya Itu Tidak Ada Benchmark Kayak Harga Untuk Jasa Foto Itu Sekian Harga Untuk Jasa Website Itu Sekian Itu Kita Banyak Yang Karena Mereka Sudah Bisa Nurunin Harga Sekian Tanpa Kita Tidak Kos Kos Jasa Kemudian Jam Kerjanya Sleksibel Juga Karena Anggota Bekerja Bebas Menentukan Jam Kerja Serta Dia Mau Berkontribusi Di Prosek Yang Menang Kemudian Ada Partisipasinya Sendiri Anggota Pekerja Sudah Dapat Berpartisipasi Menyuarakan Kayak Kebutuhannya Kalau Misal Aku Kalau Dalam Model Kooplasi Sendiri Aku Keberatan Kalau Iuran Wajibnya Itu Sekian Dia Bisa Berpartisipasi Untuk Menyuarakan Pendapat Yang Kebutuhan Terkait Pengelolaan Unik Usahanya Kemudian Kita Secara Legal Karena Kita Udah Legal Itu Kita Bisa Lebih Aja Secara Usaha Jadi Karena Kita Secara Secara Resmi Kooperasi Itu Resmi Kooperasi Jadi Kita Dapat Dengan Mudah Melakukan Transaksi Dengan Lembaga Lain Kita Paperwork Juga Sudah Melaksanakan Seperti Kemudian Kita Juga Mudah Untuk Menakses Program Karena Kita Menjalin Kontak Sama Beberapa Stakeholder Dinas Terkait Kemudian Kita Ada Di Beberapa Komunitas Kita Banyak Dapat Informasinya Tentang Program Terkait Pendanaan Pelatihan Maupun Akses Jaring Terkait Koneksi Itu Kita Lebih Mudah Mengakses Ini Ada Beberapa Karya Kita Belum Sampai Setahun Berdiri Sebagai Kooperasi Jadi Belum Belum Sempat Melakukan RAT Jadi Ini Dalam Kurun Waktu Kurang Dari Setahun Kita Sudah Bisa Melaksanakan Beberapa Portfolio Ini Satunya Ada Di Aplikasi E-Wallet Yang Ini Kemarin Kita Lombakan Di Lomba Inovasi Teknologi Di Kabupaten Madi Juga Kita Dapat Juara Satunya Kemudian Kita Kita Sempat Kolaborasi Sama Petrokin Yang Rizky Untuk Bikin Corporate Anuari Portnya Ada Video profile Di Desa Tawangreja Magetan Kita Menjalin Hubungannya Sama Lembaga Desanya Kebetulan Karangkarunannya Sama Pemerintah Desanya Welcome Untuk Kita Bikin Apa Ya Istilahnya Bikin Karya Kreatif Tentang Video Profile Desanya Kita Disupport Jadi Desanya Ada Aplikasi Kita Sekarang Lagi Nge-develop Sebuah Aplikasi Berbasis Website Untuk Keperluan Organisasi Dan Administrasi Di Koperasi Sempan Pinjam Jadi Di Jawa Timur Sendiri Jawa Timur Berdasarkan Data BPS Kemarin Kita Lihat Jawa Timur Merupakan Daerah Dengan Koperasi Simpan Pinjam Terbanyak Ke Indonesia Itu Banyak Koperasi Simpan Pinjam Yang Masih Belum Melakukan Digitalisasi Terkait Sistem Administrasinya Kita Mencoba Membantu Melalui Bikin Aplikasi Ini Aplikasi Ini Sendiri Itu Kita Bisa Kemarin Kita Daftarkan Bisa Di Satu Lomba Di Bank Indonesia Kebetulan Akhirnya Kita Dapat Kesempatan Untuk Workshop Dan Mempresentasikan Bagaimana Aplikasi Koperasi Ini Bekerja Kita Kita Aktif Di beberapa Pameran Di Kota Masiun Untuk Mempromosikan Koperasi Kita Serta Produk-produk Seperti itu Sisi Sekian Presentasi Dari Kami Jika Nanti Ada Pertanyaannya Mungkin Ada Dijatikan Saya Fadila Kesna Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Riznaya Pemamparan Dari Rasul Pertama Kita Ini Menurut Saya Cukup Unik Teman-teman Karena Yang pertama Inspirasinya Dari FD tahun Lalu Alhamdulillah Mas Enak Kita Ada 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 Dampaknya Kemudian Kemudian Yang Unik Lagi Adalah Sudah Berbandan Hukum Mas Sudah Kalau Nggak Salah Tapi Ini Belum Secara Leterlek Koperasi Pekerja Di Indonesia Sendiri Itu Secara Administrasi Kooperasi Pekerja Belum Diakui Secara Legal Hukumnya Di Indonesia Yang Diakui Secara Legal Hukum Hanya Ada Kooperasi Simpan Pinjam Kooperasi Produsen Kooperasi Pemasaran Kooperasi Jasa Kooperasi Terakhir Bukal Pokoknya ada Empat Itulah Pemaninan Pemaninan Kalau nggak Salah Bukan Pemaninan Satu Lagi Pemasaran Pemasaran Produsen Kusimpan Kedam Jasa Dan Yaitu Pekerja Itu nggak Masuk Di dalam Salah Satunya Oleh Karena Itu Kita Masukinya Ke Bagian Kooperasi Jasa Kata Legal Hukumnya Nah Itu Juga Tempat Bingung Juga Karena Kita Juga Sempat Ditolak Di Beberapa Notaris Karena Beberapa Notaris Itu Yang Bingung Terkait Model Bisnis Kita Seperti Apa Jadi Kita Memamparkan Model Bisnis Kita Seperti Ini Kita Mengakomodir Ada Banyak Pekerja Freelance Yang Menjual Menjual Jasanya Terus Kemudian Beberapa Notaris Itu Juga Bingung Ini Masuk Kedalam Legal Hukum Seperti Apa Menarik Ada Struggle Sedikit Mas Bisa Menggeliat Supaya Bisa Gul Legal Hukum Mas Oke Tadi Juga Setuju Banget Bahwa Persis Yang Dikatakan Pak Ubi Tulus Ternyata Koperasi Itu Betul Bisa Menjaga Talenta Talent Itu Di Daerah Situ Aja Jadi Tidak Ada Brain Talent Yang Harus Merantau Supaya Bisa Dapat Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Notaris Sekali Oke Sekarang Mari Kita Berpindah Ke Narasumber Yang Kedua Yaitu Mas Is Dari Arus Balik Operatif Bukan Mengapakan Koperasi Arus Balik Operatif Silahkan Mas Is Layar Saya Serahkan Selamat Siang Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Aku Is Dari Postal Postal Operatif Dan Suara Sablon Mohon maaf Ini Sebelumnya Buat Teman-teman Penyelenggara Kalau kita Agak Slow Respon Terutama Mas Sena Yang Sering Berkontak Dengan Habis Balik Agak Slow Respon Ketika Diajak Berkomunikasi Karena Memang Untuk Momen-momen Tertentu Kayak Agustus Desember Dan Penerimaan Tahun Ajaran Baru Itu memang Masa Dimana Teman-teman Kerjanya Harus Kejar-kejaran Sama deadline Jadi memang Agak Bahkan harus Balik sendiri Kan kita punya Unit 2 unit Usaha Jadi harus balik Sendiripun Ada pelanya Gak keurus Ngurusnya yang satu Yang di tahun kemarin Itu merger Oke Mungkin Itu yang kemarin Tak kirim Di Udah Di 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 Belum terlihat Mas 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 Yang mau Share screen Aku sendiri Atau Kira Dari Mas Oke Dari kami Aja Oke Di Yang Selanjutnya Oke Pada Awalnya Sebenarnya harus Balik Ini Didirikan Di Tahun 2020 Tahun 2020 Waktu itu Bulan Agustus Memang Ini Udah ulang tahun Yang kedua Tanggal 23 Nanti Itu kita Bertiga Bertiga Dari Kawan-kawan Yang sebelumnya Memang ada di Aksi Kamisan Solo Dan beberapa Prone yang ada di Solo Dan harus balik Itu memang Lahir dari Dari situ Di awal-awal Berdiri Memang Cuma Bertiga Aja Dan Waktu itu Cuma Satu Kita hanya Sepatas Kayak Menjual aja Kita bikin Di tempat lain Karena memang Waktu itu Modalnya Nol rupiah Jadi Kita gak Punya sama sekali Modal Cuma ada Bisanya Bikin Desain Dan bikin Instagram Jadi Waktu itu Memang Apa adanya Dan sempat Nebeng Untuk produksi Di Tissertopo Karena memang Gak punya alat Nah Itu kita Ngumpulin Memang modal Dari awal Sampai akhirnya Di tahun 2021 Kita melakukan Merger Dengan Suaka Sablon Yang Pada dasarnya Dua dari tiga Pekerja Di arus balik Itu Diskusi Itu Di tahun 2001 Setelah Merger Dengan Suaka Sablon Sebenarnya Dua dari tiga Pekerja di Suaka Sablon Merupakan Bekas dari Pekerja Suaka Sablon Yang tadinya Bernama Proletar Project Dan itu Didirikan 2019 Kecuali Aku aja Yang bukan Pekerja Di situ Nah Harus balik Itu lahir Karena Waktu itu Suaka Sablon Sedang beku Dan Mengalami krisis Keuangan Karena Waktu itu Masih sebatas Tidak Diseriusin Sebatas Yang penting Kita ada Uang buat Ngekron Yang penting Ada uang Untuk Membiayai Teman-teman Misalnya Harus bersoldaritas Ke kota-kota Tertentu Yang karena Memang Awal mula Dari Harus balik Itu Ya kayak Disitu Kita pengen Bikin Satu Unitus Usaha Yang dimana Dengan Unitus Penghasilan Dari Unitus Usaha Itu kita Yang memang Mayoritas Waktu itu Masih-masih Semua Itu Enggak harus Mengeluarkan Uang jajaran Pribadi Untuk Mendanai Apa yang Sedang Kita Lakukan Jadi itu Di Di Awal-awal Pendirian Itu Konsepnya Kayak gitu Makanya Suaka Sablon Proletar Project Dulu namanya Bubar Dan Di 2021 Mereka hidup lagi Dengan Dua orang Bekerja Dan Setelah Tiga bulan Mereka berjalan Karena memang Kita juga Berasal dari Lingkungan yang sama Akhirnya Melakukan Merger Menyetukan Manajemennya Dimana Suaka Sablon Khusus untuk Menyediakan Jasa Sedangkan Kita tetap Fokus Menjual Kaos Di Arus Balik Sendiri Selanjutnya Nah Ini yang menjadi Sebelum Akhirnya Kita Menemukan bahwa Ternyata Arus Balik Itu bisa untuk Menghidupi Memberi upah Kepada teman-teman Sebenarnya ini adalah Awal dari Kenapa kita harus Ngebangun Arus Balik Satu-satunya Alasan kita Karena kita Tidak mau lagi Punya Kehilangan teman Karena Biasa kan Periode untuk Dia kuliah Itu cuma Empat tahun Maksimal Mungkin Dengan Batasan-batasan Di kampus Yang makin ngeri Ini mungkin Sekitar Tujuh tahun Nah Kebanyakan Orang-orang Ketika kita Misalnya kita Ngebangun Kolektif di Solo Kebanyakan Ketika mereka Sudah selesai kuliah Itu mereka akan Cari kerja Karena Di lingkungan Atau di rumah Yang kita bangun Itu tidak Tidak menghasilkan Apa-apa Buat di bertahan hidup Nah itu Yang Yang sebenarnya Awal dari Ide Kenapa harus muncul Unitus Nah Di Semakin ke sini Setelah Kita ketambahan pekerja Kemudian Setelah Merger Itu ternyata Wah Kita bisa hidup Dari sini Kalau ini memang Dikelola secara Profesional Makanya Mulailah Kita mulai Mulai ada Pembukuan Kita mulai catat Case Pro Dan lain-lain Belajar sana-sini Untuk Masing-masing Divisi Masing-masing Kawan yang diberikan Tanggung jawab Terhadap Divisi tertentu Misalnya aku Di keuangan Terus teman-teman Yang tadinya Memang gak bisa Nyablon juga Nah itu Dikirim untuk Belajar ke beberapa Tempat Dan Salah satunya Itu yang ada Di Indonesia itu ada Sekolah Sablon Indonesia Kalau untuk Keuangan itu Belajar Kebetulan Istri memang Mengerti soal Keuangan dalam Perusahaan Yang belajarnya Nah Disitu kita Mulai Memang Men-seriusi Dari tadinya Cuma sebatas Untuk Tambahan Uang 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 Udah mulai Memberi upah Dan Mendanai Semua Operasional Yang Ada di kolektif Mendanai Mulai dari Biaya sewa Sekretariat Kemudian Biaya Kebutuhan rumah tangga Yang ada di sekretariat Kemudian Upah Kelima pekerjanya Dan itu Di tahun Kedua Di tahun 2021 Akhir tadi Memang Sudah mulai berjalan Dan Yang tadinya Biasanya kita Ngontrak Buat sekret Masih Sebatas Patungan Itu full Sepenuhnya Di biaya Semua Kebutuhan rumah tangga Di biaya nolai harus balik Nah disitu ternyata Kita memang melihat Bahwa Ini bukan industri Yang main-main Di Di sini Cukup Strategis ketika Dibangun di Solo Karena Industri Konveksi Sablon itu Cukup Tumbuh subur Di Solo Makanya kita mulai Mulai mensirwisi itu Mengikuti Bagaimana perkembangan Konveksi Sablon Yang ada di Solo Jadi Cara kerjanya Tetap sama aja Dengan Dengan yang Yang ada di Tempat mereka itu Hanya saja ya Itu Kita Kemudian Dijalankan itu Kita Tetap dengan konsep Awal bahwa Kita tidak butuh Tuan besar yang ada Di 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 Mungkin Yang Selanjutnya Dari Slide-slide Singkat Ini Nah Kemudian Ada Anggapan Apa ya Mungkin Pertanyaan Dari Teman-teman Mungkin Sudah Banyak Ya Koperasi Di Indonesia Itu kan Sudah Sudah Banyak Banget Entah Itu yang Ada Koperasi Karyawan Dan Yang Yang Punya PNS Nah Sebenarnya Kita Justru Tidak Belajar Koperasi Berdasarkan Undang-undang Yang ada Di Indonesia Serius Dari Obrolan-obrolan Aceh Toko-toko Atau yang biasa Ngomongin Koperasi Kita Tidak Belajar Dari Mereka Karena Memang Terlalu Terlalu rumit Bagi kita Ketika Harus Belajar Dari Misalnya Harus Mengikuti Panduan Dari Koperasi Dari Pemerintah Awal-awal Memang Terlalu rumit Misalnya Ketika Sebelum ada Undang-undang Kita kerja Itu harus 20 Yang sudah Ada Undang-undang Kita kerja Itu cukup 9 Harus Modal Sekian Harus Punya Anggota Sekian Itu kita Enggak Belajar Dari Situ Justru Kita Berangkat Dari Semangat Pokoknya Jangan Sampai Ada Teman Yang Pergi Dari Tempat Sini Karena Tempat Ini Enggak Menghasilkan Uang Nah Baru Baru Makin Kesini Kita Mulai Mempelajari Dan Men-servis itu Semua Dan Sampai Sekarang Sebenarnya Belum Kepikiran Selain Kita Ngedaftarin Karena Kalau Terima Tender Harus Punya Badan Hukum Kita Masih Pakai Masih Pakai Nama Yang Lain Ketika Harus Berhadapan Dengan Tender Tender Macam Itu Misalnya Mereka Juga Membutuhkan NPP Dan Lain Lain Kita Masih Pakai Nama Yang Lain Belum Harus Balik Dan Suha Sablon Karena Terlalu Apa ya Itu Bagi kita Cuma Sebatas Formalitas Karena Konsumen Kita Memang Perbulan Itu Jauh Lebih Banyak Yang Tidak Membutuhkan Itu Mungkin Ketika Harus Kerjasama Dengan Dinase Pendidikan Kemudian Dengan Polres Baru Mereka Butuh Hal Legalitas Nah Next Nah Mungkin Itu Di slide Ini memang Kita akan Lebih Banyak Ngobrol Apa Aku akan Lebih Banyak Ngobrol Banyak Soal Di Poin Soal Apa Yang Kami Kerjakan Dan Soal Bagaimana Kami Dijalankan Nah Seperti Yang Aku Katakan Di Awal Tadi Di Arus Balik Kita Sejak merger Dengan Sofaka Sablon Mempunyai Dua Unit Usaha Yang Pertama Tadi Soal Kita Menjual Baju Pakaian Siap Pakai Dan Yang Kedua Soal Kita Menyediakan Jasa Pengbuatan Pakaian Kita Menyediakan Jasa Untuk Memproduksi Kebutuhan Brand Yang Kebanyakan Yang Ada Di Indonesia Mulai Dari Pakaian Toad Baik Jacket Hoodie Dan Lain Lain Itu Dua Sektor Yang Sampai Saat Ini Berjalan Dan Menjadi Sumber Penghasilan Dari Arus Balik Itu Sendiri Awalnya Mungkin Karena Masih Kesusahan Nyari Customer Nyari Customer Itu Memang Belum Masih Hanya Sebatas Hanya Sebatas Bisa Menghidupi Mengganti Uang Bensin Ketika Teman Teman Nopron Dari Sini Ke Dari Solo Ke Suku Harjo Dari Solo Ke Semarang Nah Masih Sebatas Itu Nah Lama-lama Yang Kayak Sekarang Cukup Dari Tadinya Tidak Punya Modal Sekarang Kita Minimal Butuh Modal Sebulan Sekitar 50 Juta Untuk Menjalankan Unit Sain Minimal Itu Belanja Kain Sekitar 45 5 Jutanya Buat Beli Pintah Dan Lain Lain Nah Itu Yang Perkembangannya Dan kita Merasa Berhasil Buat Ternyata Unit Usaha Itu Bisa Dijalankan Tanpa Bisa Kita Membangun Kooperasi Yang Dimana Setiap Orang Punya Suara Yang Sama Punya Posisi Yang Sama Ketika Menentukan Kemana Arah Dari Unit Usaha Yang Kita Bangun Itu Nah Disitu Ya Mungkin Tantangannya Baru Masih Kecil Tidak Seperti Perusahaan Yang Kebanyakan Di luar Sana Tapi Untuk Ukuran Industri Rumahan Misalnya Konteksi Sablon Ini Kepikir Kita Merasa Berhasil Pencapaian Kita Yang Dari Nol Kemudian Sampai Saat Ini Itu Ternyata Bisa Nah Terus Kemudian Bagaimana Kami Dijalankan Sebenarnya Hampir Sama Dengan Unit Usaha Atau Industri-industri Sablon Konteksi Di Luar Sana Sama 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 Mulai Apa Yang Soal Mekanisme Penerimaan Orderan Kemudian Urutan 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 Proses Produksi Itu Sebenarnya Semua Sama Yang Membedakan Itu Alat Produksi Ini Dan Bagaimana Orang Bisa Bergabung Dengan Suaka Atau Arus Balik Itu Sendiri Karena Kami Sadar Ketimpangan Yang Terjadi Itu Karena Memang Kontrol Satu Orang Atau Kepemilikan Dari Alat Produksi Itu Sendiri Makanya Itu Yang Kami Bisa Sebisa Mungkin Hapus Diharus Balik Itu Yang Jadi Masalah Poko Kenapa Ada Orang Yang Semakin Kaya Di Tempat Usaha Dan Semakin Miskin Nah Itu Yang Sebisa Mungkin Kita Tutupi Dimana Pengambilan Keputusan Kemudian Pembagian Kerja Pembagian 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 Kerja Terus Kemudian Gaji Untuk Saat Ini Memang Kita Masih Bagi Rata Dengan Catatan Beban Kerja Disamain Semua Disamain Semua Untuk Saat Ini Karena Mungkin Di Tahun Depan Baru Kita Sifatnya Kasih Gaji Lalu Sekarang Kita Masih Sebatas Dari Setelah Dikurangi Dikurangi Untuk Modal Berikutnya Sama Tabungan Sisanya Kita Bagi Rata Semua Kita Bagi Rata Semua Karena Apa Ya Gak Bisa Dipungkiri Dari Awal Sampai Kesini Kita Memang Menutupi Satu Per Satu Dari Modal Yang Gak Ada Dari Nol Rupiah Mulai Tadinya Kita Nyablon Waterbase Misalnya Contoh Kita Nyablon Waterbase Itu Hanya Butuh Hydrair Karena Kita Gak Mampu Listrik Listrik Kita Gak Mampu Kita Dulu Cuma 450 Dikontrakan Yang Sempit Terus Makin Kesini Kita Berusaha Bagaimana Caranya Sebelum Memprioritaskan Gaji Kita Pikir Jangka Panjang Sampai Nantinya Memang Semua Kebutuhan Sudah Tertutup Baru Kita Baru Bicara Kita Tetapin Upah Masing-masing Divisit Itu Berapa Mungkin Rencananya Di Tahun Depan Karena Untuk Sekarang Kita Masih Butuh Mesin Jahit Sepaket Mesin Jahit Itu Terus Kemudian Yang Baru Saja Tertutupi Kemarin Itu Listrik Dari Tadinya 450 Sekarang Kita Udah 3500 Karena Untuk Menjalankan Mesin Mesin Itu Kita Minimal Butuh Sekitar 3000 Watt Agar Proses Produksi Bisa Berlangsung Dengan Lancar Karena Sampai Saat Ini Kita Masih Harus Kewalahan Karena Keterbatasan Modal Itu Kita Harus Puas Dengan Menikmati Listrik Sebelumnya Cuma 2200 Makanya Sehari Cuma 100 Piece Padahal Harusnya Kan Bisa Lebih Misalnya Dengan 6 Jam Kerja Sehari Itu Kalau Listrik Mencukupi Semua Kan Kita Bisa 200 300 Piece Kalau Semua Jalan Mesinnya Jalan Beriringan Untuk Sekarang Karena PLN Baru Besok Datang 3500 Misalnya Lebih dari Cukup Terus Yang Berbeda Juga Masa Masalah Soal Bagaimana Kita Ngerekrut Orang Ketika Orang Ngabung Itu Kita Bukan Kaya Perekrutan Di Perusahaan Lain Ini Kita Udah Menyediakan Tempat Kerja Ayo Kamu Kerja Di Sini Enggak Kamu Bisanya Apa Dan Punya Modal Apa Ini Kita Kurangnya Misalnya Kita Kurangnya Di Divisi Potong Untuk Menjadi Seorang Divisi Mesin Potong Kamu Butuh Modal Segini Misalnya Untuk Beli Mesin Potong 2 Juta Setengah Kamu Bisa Beli Kalau Bisa Menyediakan Ini Ayo Sekarang Nah Cuma Ketika Kalau Dia Gak Punya Uang Kita Bantu Kita Bantu Dengan Dia Misalnya Kerja Di Sini Dulu Tapi Uang Gajinya Dipotong Bagi Hasilnya Dipotong Buat Menutupi Kita Pernah Beli Alat Kita Pernah Beli Alat Karena Kita Sadar Kapital Uang Untuk Ketika Uang Itu Modal Masing Pekerja Tungga Setara Aku Yakin Banyak Kemudian Orang Saling iri Dia kok Gabung Di saat Kita Udah Kayak Gini Dia kok Gabung Di saat Semua Kita Udah Punya Makanya Kita Berusaha Sebagaimana Mungkin Orang Yang Masuk Minimal Dia Punya Modal Yang Hampir Setara Atau Pencapaian Yang Setara Dengan Apa Yang Sudah Dicapai Teman Teman Ini Kemarin Ada Satu Orang Di Luar Kita Yang Baru Gabung Itu Belum Lama Habis Hari Raya Kita Dulu Kekurangan Untuk Divisi Pembuatan Film Sablon Terus Kita Biasanya Dulu Bikin Di Luar Menyewa Ke Tempat Sablon Yang Lain Di Bulan Mei Kemarin Setelah Satu Tahun Kita Jalan Seperti Itu Si Yang Dulunya Kita Sewa Itu Karena Dia Beker Tempat Lain Dia Resign Dari Tempat Sana Dan Dia Kerja Di Tempat Kita Sekarang Karena Bagi Dia Dia Bisa Dapat Upah Dua Kali Lipat Dari Tempat Kerja Dia Yang Dulu Jadi Dia Kemudian Membeli Alat Sendiri Dan Sekarang Dia Ada Di Sini Karena Itu Merupakan Sarat Merupakan Sarat Utama Ketika Bergabung Di Sini Kamu Bisa Apa Dan Kamu Punya Modal Apa Bisa Bergabung Dengan Arus Balik Dan Soal Modal Kalaupun Tidak Ada Bisa Kita Bantu Dan Saat Ini Kita Sedang Melakukan Pendekatan Dengan Bagian Penjahit Kebetulan Ibunya Sudah Tidak Dipekerjakan Lagi Tapi Punya Basic Untuk Menjahit Dan Dia Sekarang Sedang Berupaya Untuk Membeli Mesin Jahit Agar Menutupi Kekurangan Yang Yang Ada Di Arus Balik Nah Untuk Hambatan Hambatannya Sendiri Itu Kalau Di Awal Itu Beda-beda Makin Kesini Beda-beda Hambatannya Di Awal-awal Kita Hambatan Paling Besarnya Di Modal Makin Kesini Itu Di Orang Di Orang Yang Mau Gabung Di Orus Balik Karena Kita Bercoba Pertama Ngajak Sudah Beberapa Kali Ngajak Orang Gabung Disini Kadang Susah Untuk Diajak Kayak Misalnya Ini tuh Kalau ngambil Keputusan Itu Bareng-bareng Jangan Kamu Suka Sembarangan Bikin Mangfer Sendiri Nah Paling Susah Itu Disitu Sekarang Hambatan Paling Besar Itu Udah Bukan Model Lagi Tapi Soal Bagaimana Orang Ketika Gabung Kesini Ini Selain Buat Bisa Menghidupi Kamu Bisa Menghidupi Pekerjanya Tapi Bagaimana Caranya Kita tuh Benar-benar Bukan Sebatas Punya Apa ya Punya Jargon Ini tuh Model usaha Alternatif Tapi Benar-benar Alternatif Ketika Misalnya Kamu Merasa Bahwa Kamu Memiliki Ini Bisa Merasa Spesial Disini Nah Itu Udah Udah Otomatis Kamu bukan Orang harus Balik lagi Mending keluar Daripada Lingkungannya Jadi terganggu Iklim Yang kita Sudah Bangun Misalnya Kalau Kamu Cerobo Yaudah Sanksinya Tegas Jangan Karena Misalnya Umurnya Lebih Tua Terus Kamu Gak Mau Diatur Maksudnya Gak Mau Diberi Nasihat Sama Yang Lebih Mudah Karena Lumayan Jauh Perbedaan Umur Sini Ada Sampai 15 Tahun Lumayan Jauh Perbedaan Umurnya Aku Sama Yang Biasa Nemenin Aku Nyabul Itu Aja 10 Tahun Perbedaannya Jadi Kan Untuk Struktur Masyarakat Jawa Yang Feodalnya Tinggi Banget Umur Itu Pengaruh Beda Dengan Misalnya Aku Yang Ada Dimana Yang Gak Punya Tahapan Bahasa Yang Sopan Dan Beda Itu Yang Jadi Kendala Sekarang Kalau Harus Balik Untuk Kedepannya Mungkin Kami Punya Harapan Dan Sempat Sudah Kami Tawarkan Ke Beberapa Mungkin Yang Gampang Paling Gampang Bersebingung Dengan Oras Balik Yang Sudah Paham Dengan Konsep Kayak Ini Skena Musik Jadi Ada Beberapa Harus Diakui Hampir Di seluruh Kota Banyak Orang Skena Musik Mereka Punya Usaha Kita Sempat Ngobrol Dengan Mereka Kita Mau Bikin Konsep Bang Aku Pernah Dengar Aku Sempat Ngobrol Itu Dengan Bone Dan Itu Sedang Kami Upayakan Di 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 Solo Bagaimana Caranya Dari Beberapa Punya Usaha Yang Dari Jaringan Dulu Kita Kontak Untuk Kita Dimana Membangun Bank Yang Itu Dijalankan Oleh Punya Usaha Yang Tergabung Di Situ Dan Itu Kan Lumayan Ketika Banyak Yang Terlibat Terus Kita Misalnya Dari Berapa Persen Dari Profit Disetorkan Ke Bank Itu Yang Kemudian Itu Bisa Menjadi Dana Darurat Atau Misalnya Tempat Kita Buat Meminjam Uang Tanpa Ada Bunga Tukur Yang Menjadi Solusi UMKM Sekarang Dengan Bank Itu Kita Berharap Kita Punya Pendanaan Dari Dari Apa Dari Tempat Yang Dimana Enggak Ada Bunga Atau Harus Memberatkan Misalnya Tenggah Waktu Pengembalian Berdasarkan Kesepakatan Masing-masing Yang terlibat Di situ Nah Itu Mungkin Rencana Kedepannya Selebihnya Mungkin itu saja Kalau masih ada Yang mau ditanyakan Seolah Terbalik Silahkan Saya Kembalikan Ke Moderator Oke Terima kasih Mas Is Wah Ceritanya ini Ceritanya seperti From Zero to Hero Benar-benar Dari nol Sampai Sekarang Itu Kalau untuk model Insya Allah Sudah 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 Dulu Bisa Menhidupi Anak Satu Benar Masya Allah Kita banyak Terinterasi 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 Dan acara Keren banget Mas Nanti obrolan Soal Kreditunian Dan kedepannya Bisa lah Kita Kobrol lagi Oke Terima kasih Mas Is Nah Sekarang Kita ke Narasim Burian Terakhir Mas Bone Dari Kukurasi Sindikat Agwetasi Silahkan Selamat Siang Semuanya Aku Bone Dari Kukurasi Serikat Bahasa Lalu merahnya Mungkin Serikat Tapi Kita Maka Istilah Sindikat Aku Bakal Presentasi Tapi Presentasi Aku Juga Sama K Is Tidak Terlalu Banyak Itu Aku Share Screen Mana Share Screen Jadi Ini Mungkin Aku Bakal Lebih Ngejelasin Soal Ini Masa Perkembangan Agitasi Dari Awal Sampai Dari 2019 Sampai Sampai 2022 Perkembangannya Jadi Dimulai Agitasi Hari Ini Agitasi Agitasi Hari Ini Adalah Koperasi Serikat Pekerja Yang Beranggotakan Kurang Lebih Banyak Empat Orang Di Tim Produksi Dan Kurang Lebih Ada 10 Orang Di Rantai Distribusi Dan Pemasaran Yang Tergabung Di Koperasi Multi Kepentingan Jadi Kita Itu Sekarang Berenggotakan Empat Orang Dan Ada grup Subgrup Dari Agitasi Yaitu Teman Teman Yang Tergabung Tergabung Koperasi Multi Kepentingan Menjaga Bagian Dari Tim Distribusi Dan Pemasaran Jadi Di Kita Yang Empat Orang Cuma Di Tim Produksi Dan Ini Adalah Landasan Awal Kenapa Kami Membangun Sebenarnya Awalnya Dibangun Ketika Dulu Kami Hobi Ketika Dulu Kami Hobi Minum Kulturi Kita Di Jakarta Hobi Minum Set Malam Minggu Dan Kita Sering Dikasih Saran Sama Sastro Kalian Minum Ditanya Habis Berapa Kurang Lebih Seorang Semalam Habis 200-300 Kita Sering Ditegur Sama Teman Serikat Lain Sering Ditegur Masalah Minum Akhirnya Ketika Kita Merasa Pengeluaran Kita Mungkin Memangkat Mungkin Proses Agak Tersadarkan Karena Kita Mulai Sepere Dari 2018 Kita Tau Mendragun Waktu Itu Dari 2018 Setelah Global Line Forum Ada Teman Kita Di Bandung Ketemu Orang Baske Mereka Menceritakan Soal Operasi Mondragon Akhirnya Di 2018 Akhir Kita Screening Film Mondragon Pembicaranya Sastro Dan Akhirnya Di 2019 Kita Pun Terpantik Akhirnya Membangun Operasi Agitasi Operasi Awal Belum Serikat Dibentuk Sekala Kecil Duruma Kontra Kantong Teman Teman Oleh Empat Orang Untuk Mencoba Membangun Mekanisme Kontrol Atas Basis Konsumsi Di Radio Sejaringan Komunitas Atau Kolektif Atas Minuman Beralkohol Kita Kita Mulai Landasan Landasan Masalah Dulu Kita Mulai Pertanyaan Dulu Karena Kita Mungkin Jawabannya Waktu Itu Sudah Muncul Oh Bikin Koperasi Cuma Harus Kita Berlandaskan Dari Pertanyaan Dulu Apa Pertanyaannya Jangan Tiba Tiba Muncul Jawaban Tapi Tidak Ada Pertanyaan Kita Merumuskan Adalah Ternyata Kita Selama Ini Krisis Ruang Ditambah Akses Hiburan Murah Dan Konsumsi Yang Tidak Kontrol Tidak Pemantik Kondisi Di Kota Yang Krisis Ruang Bagi Buruh Atau Pekerjaan Berakhir Menjadi Minol Sebagai Pilihan Utama Akhirnya Menimbulkan Menimbulkan Masalah Baru Dimana 20% Atau 40% Rupa Mereka Terserap Untuk Hal Tersebut Cuma Sekedar Untuk Alkohol Ini Belum Termasuk Rokok Cuma Untuk Kebutuhan Hal Kayak Gitu Dan Dari Sini Muncul Akhirnya Muncul Ide Dasar Bagaimana Jika Uang Berputar Di Rantai Yang Sama Sama Bersepakat Bahwa Kita Harus Bisa Memproduksi Minol Atau Minuman Permatasi Bu Sendiri Dan Menangkira Bukannya Sebagai Kontrol Basis Konsumsi Tapi Mencoba Menerikan Ekonomi Alternatif Tanpa BOS Yang Mencoba Memenial Pengeluaran Membuat Arus Kapital Arus Modal Teman-teman Buruh Tetap Berputar Di Satu Jaringan Jadi Kita Melihat Kita Punya Semangat Semangat Kita Sering Mengunculkan Jari Antikapitalisme Tapi Di Sisi Kita Masih Menjadi Bagian Spektrum Di Masyarakat Kapitalisme Dimana Kita Tetap Di Kontrol Secara Konsumerisme Akhirnya Kita Melihat Masalah Awal Sebelum Langkah Yang Lebih Jauh Mungkin Step Selanjut Sarat Pertama Adalah Kita Coba Mengontrol Basis Konsumsi Kita Dulu Dari Teman-teman Aku Sejaringan Terutama Yang Kita Lihat Adalah Basis Konsumsi Atas Kontrol Dari Minuman Beralkohol Mungkin Yang Kemarin Dibilang Kita Mencoba Memimpin Masalah Konsumsi Bersama Sama Ini Adalah Lintas Waktunya Di 2019 Operasi Agitasi Permetasi Belum Serikat Pekerja Berdiri Dengan Modal Awal Yaitu Sekitar 500 Ribuan Sebagai Konsumen Terbatas Yaitu Dari Kalangan Sendiri Atas Basis Konsumsi Minuman Beralkohol Dan Produk Awal Yang Dijual Adalah Cium Bukonang Koks Dan Waktu Itu Modal Awal 500 Ribu Kita Sepakat Bahwa Dana Komunal Siapapun Berapapun Uang Kita Terima Kita Berempat Ada Cuma Patungan Docap Ada Cuma 100 Yang Banyak Teman Satu Orang Terjadi Bidang Modalin Lebih Banyak Kita Sepakat Berapapun Modalnya Komunal Jadi Satu Tapi Ketika Misalnya Suatu Waktu Kerjanya Lebih Sedikit Lebih Sedikit Bukan Karena Modal Lebih Banyak Dan Ketika Misalnya Dicabut Upah Uang Yang Di Komunal Tidak Bisa Ditar Kembali Jadi Itu Koperasi Dan Waktu Itu Kenapa Awal Kita Cual Ciu Bukonang Waktu Itu Aku Kebetulan Lagi Solo Lagi Keliling Sama Temanku Ke Ibu Kerja Rumahan Waktu Itu Teman Teman Ngabarin Lu Kan Lagi Di Solo Gimana Kalau Kita Coba Bikin Koperasi Dari Ciu Di Ciu Bukonang Itu Ada Dua Sup Ada Satu Ciu Pabrikan Dan Ciu Yang Dipekerjakan Oleh Satu Orang Seniman Mungkin Dibilang Seniman Karena Disitu Aku Perbedaan Ketika Waktu Itu Aku Kita Kawan Kawan Awal Jual Ciu 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 Yang Dibentuk Perorangan Atau Seniman Rasanya Sangat Beda Jauh Dengan Yang Pabrikan Warnanya Mungkin Kalau Yang Kita Kita Lihat Misalnya Kenal Ciu Warnanya Agak Keruh Dan Tidak Menarik Dilihat Kayak Gitu Kita Jual Ciu Benar Benar Mirip Aqua Warna Putih Bening Dan Pesat Kita Jual Itu Sebenarnya Secara Profitable Sangat Untung Kita Jual 500 Ribu Akhirnya Setelah 7 Berjalan Kurang Lebih 7 Bulan Itu Kita Bisa Lompatan Hampir Seharga Motor Bit Baru Sekitar 15 Ritual Dan Tapi Sial Ya Kernyata Operasi Kita Tetap Bubar Itu Dibubarkan Tidak Bertahan Selama 7 Bulan Dan Nanti Penjelasan Kenapa Bubar Dijelaskan Tapi Ketika Anggota Dibubarkan Status Koperasi Tetap Ada Karena Kita Sepakat Bawa Koperasi Itu Badan Tersendiri Atau Manusia Tersendiri Terpisah Dari Anggotanya Dan Ketika Anggotanya Petumbang Pencar Ketika Karena Misal Koperasi Cuma Satu Orang Sama Di Pemilihan Pribadi Dan Temblan Waktu 2020 2021 Anggir Koperasi Agitasi Dilanjutkan Dengan Satu Kita Menemukan Satu Anggota Baru Yaitu Mantan Bartender Dan Satu Anggota Sebelumnya Dengan Cisa Uang Yang Waktu Itu Ada Akhirnya Kita Mulai Menjual Produk Berbeda Yaitu Kita Menjual Koktel Tapi Balik lagi Ternyata Cuma Bertahan 3-4 Bulan Karena Tiba-tiba Ada Pandemi COVID-19 Yang Akhirnya Kita Kembali Hiatus Dan Di Tengah Masa Pandemi Awal 2021 Operasi Aktif Kembali Di Awal 2001 Menggunakan Alat Prodisi Yang Lengkap Waktu Itu Di Awal 2021 Akhir Aku Memutuskan Untuk Memulai Lagi Sendiri Lagi Sendiri Di 2021 Tapi Sepanjang Sper Waktu Itu Dari 2021 Dari 2022 Ke 2021 Aku Sambil Jalan Mencari Anggota Lain Hingga Akhirnya Waktu Itu Ketemulah Teman 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 Pencita Kucing Ketemu Sekitar Dua Orang Akhirnya Kita Nongkrong Mulailah Selama Sper Waktu Itu Aku Mendekati Mereka Dan Mulai Di 2021 Kembali Praktik Menurkimentasi Dengan Alat Produksi Yang Lebih Proper Waktu Itu Dan Juga Membuat Licker Lemon Serta Mencoba Memasarkan Dengan Terbatas Kekalangan Sendiri Dan Mendapat Respon Baik Waktu Itu Dan Mencoba Beberapa Kali Pasar Terbuka Untuk Mendapatkan Penilaian Lebih Objektif Jadi Sepanjang Spera 2020 Sampai 2021 Ini Aku Melakukan Beberapa Hal Selain Sat Satunya Adalah Disitu Aku Melakukan Analisis Kegagalan Kokrasi Kenapa Bisa Gagal Sampai Dua Kali Waktu Kurang Lebih Sampai Dua Tahun Ternyata Di 2019 Aku Menganalisis Gagalannya Adalah Kita Membuat Kooperasi Tapi Di Satu Sisi Kita Tidak Belajar Apa Apa Karena Kita Tidak Menciptakan Produk Kita Sendiri Kita Cuma Jatuhannya Adalah Kita Sebagai Tangkulak Yang Membeli Skala Besar Di Kepunan Dikir Di Jangkata Cuma Di Repackaging Dan Memasarkan Satu Sisi Itu Secara Ideologis Secara Pengetahuan Kita Belum Setara Masih Ada Yang Ketimpang Mungkin Ada Beberapa Yang Mengerti Berapa Hal Cuma Ketika Pengetahuan Tidak Didistribusikan Itu Menjadi Masalah Ketika Manajemen Dianggap Kerjanya Lebih Ringan Yang Packaging Yang Ambil Barang Ketemuan Dengan Suppliernya Dianggap Dan Upahnya Lebih Banyak Ketika Masalah Itu Akhirnya Ketika Sepanjang 2020 Aku Menemukan Anggota Di 2020 Sampai 2021 Sekitar Bulan Juli Ketika Aku Mendekati Beberapa Temen Menjadi Calon Anggota Akhirnya Kita Membuat Kita Membuat Serikat Tapi Kita Serikat Serikat Tongkrongan Kita Membangun Serikat Tongkrongan Dari Serikat Tongkrongan Selama Pandemi Kita Membuat Beberapa Topron Itu Dari Dapur Umum Dan Lain Dan Aku Lihat Disini Ada Kecenderungan Sama Masalahnya Juga Masalah Alkohol Akhirnya Ada Beberapa Orang Tertarik Dengan Koperasi Aku Suka Bawa Produk Suka Bikin Menawarkan Mereka Terima Tertarik Bagaimana Cara Buat Nanti Kita Belajar Buat Tapi Buat Halapan Sepakat Kita Belajar Dulu Selama Tempelan Waktu 2020 Sampai Sper 2021 Ke Beberapa Anggota Yang Bergabung Kita Belajar Macem Hal Di 2021 Dan Yang Lain Selama Panjang Sper Aku Akhirnya Merakukan Riset Karena Akhirnya Aku Memutuskan Waktu Coba Bukai Bikin Produk Sendiri Aja Yaitu Kita Bikin Wine Dan Liker Kira Aku Riset Secara Kelimuan Nyari Caralah Caranya Canggih Jaman Nyari Di Internet Kira Ketemu Satu Channel Orang Itali Dan Dekat Instagram Dan Kenalan Tanya Tanya Reset Diajarin Sama Dia Itu Adalah Aku Mulai Melakukan Pendalaman Menggali Pengetahuan Soal Koperasi Serikat Pergeja Dan Koperasi Lain Sudah Berdiri Di Beberapa Tempat Contohnya Mungkin Aku Belajar Juga Dari Komunal Kopi Dari Teman Di Rau Studio Dan Belajar Juga Dari Teman Teman Sekarang Berdiri Situ Sedajar Teman Teman Sekarang Berdiri Koperasi Bertengah 2021 Akhirnya Koperasi Senggit Tiga Tidak Alkitasi Menambah Sepakat Menambah Tiga Orang Anggota Dari Serikat Yang Dibangun Serikat Kontrolan Yang Tadi Dibangun Dan Mereka Tidak Langsung Menjadi Anggota Resmi Di Koperasi Selain Tadi Proses Belajaran Selesai Dulu Dan Mereka Pun Harus Secara Kompeten Mereka Bisa Disiplin Menjalankan SOP Yang Sudah Diperlakukan Untuk Membuat Proses Minuman Karena Proses Minuman Itu Harus Disiplin Di Satu Sisi Kita Ngomongin Bakteri Yang Hidup Yang Tersempur Proses Wine Dan Harga Itu Harus Benar-benar Steril Dari Asik Produksi Dan Kebersihan Kita Sendiri Sebagai Pekerjanya Atau Pengajian Akhirnya Mereka Diberi Coba Selama 6 Bulan Untuk Membuat Mandiri Minuman Fermentasi Hingga Rasa Konsisten Dan Wajibkan Ikuti Kelas Belajar Dan Selesai Dari Seperti Itu Memang Awalnya Kita Belajarnya Belum Belajarnya Belum Yang Seter Ideologis Cuma Belajar Mungkin Lebih Kediskusi Nonton Film Barulah Setelah Mereka Bergabung Mulai Kita Gencarkan Lagi Belajar Filsafat Filsafat Ekonomi Politik Kita Bedah Ideologi Kapitalisme Kenapa Kita Harus Mendalami Juga Kapitalisme Karena Menjadi Kapitalisme Kutub Tidak Mudah Dan Ketika Kamu Antikapitalisme Kita Tidak Bisa Antikapitalisme Sementara Kita Tidak Mengetahui Apa Kita Akan Bikin Hati Tesis Atau Mencoba Melawannya Dan Juga Kami Belajar Ideologi Lainnya Yang Diadopsi Dengan Sebagai Landasan Ideologi Kopiasi Seti Pekerja Filtasi Itu Sendiri Dan Disini Ketika Kami Sudah Berempat Dan Setelah Membagi Beberapa Divisi Kerja Itu Adalah Satu Semua Anggota Di Produksi Sombor Dua Yaitu Pemimpin Kooperasi Kita Gantikan Setiap Tiga Bulan Berapa Digantikan Setiap Tiga Bulan Biar Setiap Anggota Belajar Untuk Memimpin Usahanya Usaha Kooperasinya Yaitu Biar Mereka Belajar Dari Hal Hain Bukan Cuma Menjadi Masa Pasif Kita Menghindari Anggota Cuma Menjadi Masa Pasif Result Itu Adalah Kita Memilih Satu Orang Anggota Menjadi Dewan Pekerja Dewan Pekerja Ini Adalah Bertugas Negosiasi Harga Dengan Konsumen Atau Jaringan Pemasaran Dan Yang Keempat Adalah Bagian Admin Dan Manajemen Dan Kita Bersepakat Juga Kita Harus Mempunyai Nilai Nilai Dasar Salah Satunya Adalah Kita Memiliki Nilai Dasar Antikepemilikan Pribadi Tanpa Post Dan Kedua Adalah Antis Spesialisasi Kita Menolak Spesialisasi Pekerja Kenapa Kita Menolak Karena Itu Adalah Masalah Juga Yang Disebabkan Ketika Kita Kerja Di Industri Kapitalismo Contohnya Buru Pabrik Selama Hidupi 20 Tahun Di Pabrik Mereka Bertugas Misalnya Masak Masak Kancing Dan Ketika Mereka Sudah Dini Pensiun Waktu Mereka Bingung Mengapain Bukan Salah Satu Masalah Yang Akhirnya Mereka Punya Seki Lain Nah Disini Karena Ada Beberapa Laktar Belakang Kita Mendistribusikan Juga Pengatahlian Dari Masing-masing Karena Disini Berbeda Beda Dan Yang Ketiga Adalah Kita Sepakat Bahwa Kita Antipasis Dan Antirasis Dan Yang Keempat Adalah Kekuasaan Dan Pengetahuan Soal Kooperasi Kenapa Kekuasaan Dan Pengetahuan Harus Diri Karena Ini Adalah Masalah Juga Beberapa Teman Kita Atau Beberapa Orang Yang Menguasai Ilmuwan Soal Kooperasi Atau Apapun Itu Mereka Menikmeng Klaim Dirinya Sebagai Pakar Dan Di Satu Sisi Mereka Ingin Sesuatu Berubah Disini Khususus Membangun Kooperasi Atau Apapun Tapi Di Satu Sisi Mereka Terus Mengakumulasi Pengetahuan Kepalanya Sendiri Tidak Didistribusikan Ini Agak Aneh Ketika Ada Beberapa Yang Mencak Mencak Dia Tidak Produktif Banget Si Oke Lu Tau Tapi Lu Mau Membagikan Pengetahuan Mereka Mereka Kayak Gitu Bukan Karena Mereka Tuga Mau Membuat Kooperasi Tapi Pertanyaannya Mereka Tahu Itu Menjadi Masalah Dan Itu Menurutku Agak Sangat Menyebalkan Karena Ada Terlalu Memang Kayak Gitu Mungkin Refleksi Dan Selanjutnya Adalah Di 2022 Akhirnya Kami pun Selama Sampai Mengorganisir Ketika Kita Tidak Menganggap Konsumen Sebagai Konsumen Tapi Sebagai Teman Karena Ada Beberapa Akhirnya Yang Awalnya Menjadi Konsumen Mereka Tertarik Menjadi Koperasi Ataupun Akhirnya Mereka Yang Punya Skill Misalnya Ada Beberapa Teman Yang Biasa Beli Mereka Punya Skill Di Bidang Fotografi Akhirnya Mereka Mau Membantu Foto Produk Atau Lainnya Akhirnya Mereka Menjualkan Di Kedai Kopinya Akhirnya Kita Mungkin Menyebut Sebagai Solidaritas Pasar Kita Di 2002 Mulai Membangun Jaringan Pasar Terbatas Dan Tertutup Kenapa Kita Membangun Jaringan Terbatas Dan Tertutup Di Satu Sisi Kita Sadar Di Indonesia Masalah Disiplin Minuman Beralkohol Masih Sangat Liar Mungkin Negara Membuat Tolongan Alkohol A,B,C Sebenarnya Kita Bisa Alkohol Bukan Biang Masalah Karena Alkohol Sebagai Biang Sebagai Kriminal Padahal Itu Sudah Dibuktikan Secara Riset Bahwa Alkohol Itu Menyebabkan Kejahatan Dan Ketika Kamu Mabuk Pasti Tidur Bukan Untuk Menyebabkan Kerusuhan Dan Ketika Memang Rusuh Itu Emang Individu Aja Atau Ketika Mereka Melakukan Keletihan Itu Emang Individu Bukan Salah Minum Itu Ada Buku Yang Budaya Minum Di Indonesia Dan Akhirnya Kita Beberapa Yang Tertarik Kita Membuat Pagiban Antara Usaha Khususnya Di Jakarta Baik Yang Sudah Atau Belum Rekoperasi Atau Tertarik Untuk Berkansisi Kekoperasi Khususnya Serikat Pekerja Dan Akhirnya Setelah Memulai Mendirikan Serikat Dan Disabdian Lain Khusus Di Jaringan Sel Agitasi Di Sekitar Kita Jadi Kita Ada Empat Orang Dan Produksinya Itu Dipecah Menjadi Terdesentralisasi Tidak Satu Rumah Produksi Jadi Kita Terjadah Di Empat Dan Kita Packaging Itu Ada Satu Rumah Kita Keliling Dan Kenapa Dibuat Seperti Itu Adalah Kita Keliling Ketongkrongan 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 Lainnya Dan Setelah Itu Ketika Teman Teman Mulai Merasa Kita Sudah Stabil Dan Ada Beberapa Teman Teman Yang Mulai Tertarik Belajar Akhirnya Kita Mulai Naik Lagi Setelah Sarat 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 Untuk Next Step Selanjut Terpenuh Akhirnya Kita Memulai Mendirikan Serikat Tanah Komunal Di wilayah Akronom Serikat Agitasi Sejak Mei Sejak Mei Untuk Bang Bersama Dengan Iuran Minimal Yaitu 1% Upah Atau Pendapatan Bulanan Menyokong Individu Atau Kelompok Lain Dalam Masalah Keren Dan Sekarang Adalah Kami Membuat Cabang Membuat Serikat Mirip Arus Balik Tapi Modalnya Sementara Dipinjamkan Dari Akumulasi Kapital Koperasi Serikat Agitasi Koperasi Serikat Lainnya Yang Baru Dibentuk Secara Itu Lokomosi Yang Berfokus Ke Usaha Konteksi Medius Sama Arus Balik Kita Beberapa Anak-anak Terinspirasi Dan Arus Balik Juga Sama Bisa Toko Ini Mulai Tahun Ini Setelah Rencananya Dari 2019 Akhir Dan Selanjut Yang Sekarang Kita Bangun Kemarin Minta Tolong Teman-teman Di Raw Studio Untuk Membuat Website Kita Mulai Proses Men-design Website Untuk Distribusi Tulisan Marketplace Kepenilik Bersama Perjualan Produk Kooperasi Di ABC Kontrol Pekerja Kenapa Kami Mulai Mencoba Membuat Marketplace Untuk Meminimalisir Berjualan Di Marketplace Tokopedia Yang Penilai Pajaknya Begitu Besar Potongannya Karena Dicoba Di 2020 Awal Membuat Website Untuk Kayak Gitu Buat Iseng Iseng Sekarang Ketika Beberapa Usaha Berkumpul Kita Coba Bikin Marketplace Tapi Kondisi Sekarang Ada Masalah Khususnya Di Solidaritas Pasar Sekarang Sudah Banyak Teman-teman Yang Terpantik Membangun Koperasi Atau Usaha Kolektif Masalah Baru Ketika Di Pasar Solidaritas Kita Masih Anti Atau Tidak Ada Minat Untuk Mencoba Produk Teman Kita Sendiri Alih Mereka Menganggap Terlalu Mahal Mungkin Kalau Terlalu Mahal Kita Tidak Bisa Membandingkan Dengan Produk Produksi Skala Industri Dan Modal Ratusan Juta Atau Miliar Masalah Bicara Rasanya Enggak Tinggal Kritik Namanya Berlajar Tidak Selesai Terus Kritik Dan Memberikan Masukan Bukan Tiba-tiba Kita Selesaikan Selesai Dan Selesai Ada Beberapa Masalah Contohnya Misalnya Aku punya Kedai Kopi Sementara Di Bandung Ada Komunal Kopi Ada Kopi Kompres Itu Kan Jadi Masalah Ketika Aku Kedai Kopi Tapi Aku Malah Membeli Kedai Kopi Yang Lain Dengan Alasan Tentu Padahal Setelah Lu Punya Jaringan Koperasi Kenapa Lu Enggak Mengambil Supply Dari Jaringan Koperasi Terdekat Jadi Pertanyaan Semangat Koperasinya Ada Tapi Ketika Di Pasar Solidaritas Kita Tidak Punya Kemauan Untuk Itu Mungkin Masalah Yang Sekarang Mulai Muncul Itu Mungkin Selanjutnya Kita Bahas Selanjutnya Jadi Menurut Aku Mengutip Quotes Dari Kulin World Negara Kapitalis Bukannya Sesuatu Yang Dapat Dihancurkan Hanya Oleh Satu Revolusi Atau Gerakan Politik Yang Tersentral Untuk Menekan Pemerintah Kita Perlu Juga Tetapi Merupakan Suatu Negara Merupakan Suatu Kondisi Suatu Hubungan Tentu Antara Manusia Suatu Model Produksi Trilaku Manusia Kita Dapat Menghancurkan Dengan Membuat Hubungan Sosial Berbeda Jadi Menurut Kulin World Dimulai Adalah Bukan Sekedar Misalnya Teman-teman Bergerak Secara Parlemen Atau Menekan Hukum Untuk Kooperasi Pertiak Pada Rakyat Bukan Sekedar Itu Ketika Sanda Yang Mungkin Jebol Kita Berhasil Membuat Aturan Kooperasi Untuk Rakyat Tanya Adalah Ketika Kaki-kakinya Belum Siap Masyarakat Belum Terbangun Belum Lepas Dari Kedupan Kapitalisme Banyak Terbesar Hal Yang Lebih Sulit Lebih Berat Lagi Lebih Baik Kita Membangun Dari Bawah Dulu Membangun Memperkuat Dibawah Sambil Berusaha Menekan Sedikit Menekan Sedikit Secara Hukuman Dan Lain 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 Dan Belajar Dari Revolusi Wali Varian Bayar Terbesar Bagi Model Dewan Komunal Kooperasi Seperti Venezuela Atau Negara Yang Berhaluan Sosialis Adalah Tekanan Terus Menerus Dari Kekuatan Kapitalisme Global Untuk Membulinkan Seluruh Aparator Negara Yang Dengannya Kita Mendukung Masyarakat Berorientasi Sosial Harus Selalu Waspada Proyek Proyek Boliparian Telah Diserang Terus Menerus Dari Pasukan Liberal Di Amerika Serikat Termasuk Lima Pemilihan Ulang Setidaknya Dua Perjepuan Kudeta Sanksi Ekonomi Dan Amerika Serikat Serta Upaya Amerika Serikat Untuk Sanksi Dan Memungkinkan Menghapus Pemberintahan Venezuela Mengorganisasi Amerika Serikat Ini tulisan 2016 Dan Sekarang Sudah Dibulingkan Ini Itu Sih Oh Ya Buat Intermezzo Sedikit Buat Yang Belum Tahu Venezuela Repolusi Boliparian Itu Didukung oleh Ribuan Kooperasi Pekerja Oleh Masyarakat Jadi Bukan Berpikir Tiba Tiba Kudeta Secara Di kota Walaupun Di pinggiran Kota Terima kasih Wow Lengkap Ya Kalau dari Agitasi Sendiri Ini Kelihatan Didikannya Masastro Ya Karena Masastro Kemarin Itu Kan Selain Manajemen Produksi Itu Harus Lakukan Ideologinya Jangan Sampai Lupa Supaya Nggak Jadi Sell Out Supaya Nggak Jadi Inilah Nggak Ilang Arah Gitu Ya Mampun Kita Tetap Bisa Beri Resan Sama Yang Ideologi Yang Perseberangan Tapi Kita harus Sekterian Juga Harus Menyegar Demokrasi Harus Menyegar Kelas Oke Setuju Oke Tidak perlu Berlama Lama Lagi Teman Teman Mari Kita Buka Diskusinya Nah Mungkin Satu dulu Orang Yang Bisa Raise Hand Untuk Langsung Dengan Rasu Kita Adakah Tidak ada Sepertinya Baiklah Kalau begitu Kita langsung Ke Slido Mas Bisa Dicear Sudah Dari Aku Lihat Pertanyaannya Sudah Ramai Ramai Oke Mulai Dari Pertanyaannya Mas Sena Dulu Ini Aku Bacain Aja Dalam Proses Pendirian Kopasi Pekerja Pangkangan Kita Disini Dukungan Apa Yang Sebenarnya Diharapkan Ada Apakah Muda Muda Jemangkah Ata Lega Ata Ada yang Lain Silahkan Mungkin Dari Mas Kesa Dulu Dari Menjel Oke Kalau Dari Saya Sendiri Dari Muda Muda Sendiri Itu Dalam Proses Pementukannya Itu Kita Lebih Banyak Berkutat Di Masalah Yang Paling Lama Untuk Didiskusikan Masalah Kesepakatan Bagaimana Cara Kerjanya Karena Setelah Kita Menyempakati Semental Oh Baik Kita Bikinnya Koperasi Tapi Di dalam Koperasi Itu Sendiri Kan Pasti Ada Struktur Sendiri Dalam Struktur Itu Sendiri Kan Nanti Bisa Jadi Memangkui Tentang Bagaimana Income Dari Misalnya Ada Projek A Kemudian Ternyata Di dalam Strukturnya Itu Kan Pasti Kalau Di dalam Struktur Biasa Kita Punya Struktur Funksional Sama Struktur Funksional Dan Struktur Struktural Jadi Ada Yang Namanya Ketua Tapi Dia Ngerangkap Jadi Misal Di Grafik Desain Itu Kan Harusnya Jabatan Ketua Atau Jabatan Jabatan Struktural Seperti Ketua Bendahara Dan Segala Maksim Itu Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Proses Kerja Di Dalam Mengerjakan Projek Itu Perlu Disklusikan Karena Kita Lebih Lama Di Pembahasan Itu Jadi Tentang Bagaimana Pemahaman Sistem Kerja Kooperasi Itu Menurut Saya Lebih Butuh Dukungan Entah Kita Butuh Dukungan Jaringan Atau Kita Butuh Dukungan Bagaimana Cara Mensosialisasikan Modal-modal Kerja Kooperasinya Sendiri Ke Teman-teman Terjuta Terima kasih Mas Kersama Berarti Mungkin Benchmark Itu Tadi Apa Yang Sebelumnya Sebelumnya Yang Bisa Mempersingkat Waktu Kesepakatan Gimana Cara kerjanya Mas Dari Mas Is Kira-kira Kira-kira Apa yang Diharapan Ada Untuk Pertamanya Kalau Pengalamannya Harus Balik Sendiri Orangnya Kita Punya Orangnya Dulu Karena Itu Elemen Paling Penting Ini adalah Perjanya Sendiri Itu Kalau Untuk Industri Sablon Sendiri Itu Yang Paling Pokok Yang Kita Perlu Ada Karena Modal Ya Walaupun Modal Kalau Memang Pengen Langsung Besar Modal Jadi Penting Tapi Kalau Kita Pengalamannya Memang Cuma Dari Orangnya Ada Sama Tata Kolah Nya Karena Kalau Modal Kita Bisa Kalau Mau Kerja Lebih Sedikit Atau Beranjut Sedikit Bekerjasama Dengan Teman-teman Yang Sudah Ada Yang Sudah Pernah Ngebangun Kemarin Buktinya Walaupun Ada Bosnya Walaupun Dia Sendiri Ada Yang Punya Tapi Kita Masih Bisa Numpang Pinjam Alatnya Yang Paling Penting Ada Orang Dan Dikelolanya Beneran Berarti Pengen Punya Banyak Orang Yang Sudah Mengerti Soal Koopasi Sedikit Yang Prinsipnya Sudah Agak Bersimbungan Dengan Ekonomi Alternatif Sosok Koopasi Biar Nggak Lama Ncari Orang Yang Pas Nah Itu Yang Paling Penting Karena Kalau Bona Itu Ibaratnya Dia Mulai Dari Pendidikan Dulu Ibaratnya Memang Harus Selesai Kalau Kebetulan Itu Sebagian Besar Yang Diarus Balik Itu Pernah Dan Dari Anggota Pembebasan Jadi Secara Bacaannya Mereka Soal Bivarian Kesuksesan Revolusi Bivarian Dan Lain-lain Itu Udah Lumayan Jadi Kita Nggak Perlu Lagi Bukan Nggak Perlu Itu Bukan Jadi PR Besar Lagi Orang Ini Mau Nggak Mau Dikasih Tanggung Jawab Baik Ini Mas Sastro Tadi Resen Mau Menambahkan Mas Silahkan Ya Malu Sebenarnya Mau Tanya Karena Keren-keren Tiga Narsum Ini Jadi Kan Kalau Melihat Tiga Pengalaman Dari Narsumber Kita Ini Pertanyaannya Adalah Bagaimana Mengkolaborasikan Contoh Misalkan Di Slido Saya juga Tulis Soal Apa Itu Bagaimana Cara Untuk Kolaborasi Ya Nah Mana Tadi Ya Jadi Jadi ada Banyak Sebenarnya Gini Ada Banyak Kelompok Kelompok Ya Yang Bisa Didorong Menjadi Kooperasi Itu Korban PHK Kemudian Juga Pekerja Rumahan Yang Ini Kaitannya Dengan Produksinya Harus Balik Saya Pikir Nah Saya Pikir Itu Peluang Besar Jadi Peluang Besar Untuk Kita Melakukan Kampanye Baik Kampanye Tentang Kooperasinya Maupun Juga Kampanye Solidaritas Jadi Saya Melihat Misalkan Banyak loh Keluarga Keluarga Miskin Yang Tidak Bisa Membeli Baju Seragam Untuk Anak Anak Di Ajaran Baru Misalkan Nah Sementara Selama Ini Mereka Terpaksa Membeli Terus Ada Juga Keluarga Keluarga Yang Mungkin Mampu Kayak Gitu Nah Dia Membeli Seragamnya Dengan Pasti Dengan Berbeda Itu Nah Apakah Kita Bisa Juga Melakukan Kolaborasi Jadi Kalau Misalkan Ini Produknya Kooperasi Entah Kooperasi Misal Arus Balik Atau Apa Kayak Gitu Sebagai Bentuk Entah Bukan Sumbangan Bukannya Tapi Apa Ya Kontribusi Pada Dunia Pendidikan Misalkan Supaya Tadi Tadi Pengalamanya Pengalamanya Harus Balik Ada Misalkan Dengan Dinas Pendidikan Dengan Bahkan Kepolisian Macem-macem Itu Nah Kalau Kita Bisa Berkolaborasi Misalkan PR Untuk Panitia Misalkan Mungkin Tidak Kita Melakukan Riset Bersama Untuk Mendata Kelompok-kelompok Misalkan Fokus Di Garmen Misalkan Terus Kemudian Juga Kelompok-kelompok Yang Bisa Diasistensi Nah Ini Kepentingan Saya Atau Kepentingan Bagaimana Memperluas Memperbesar Baik Itu Juga Modal Kita Misalkan Atau Logistik Kita Tapi Juga Pengaruh Kita Ke Ke Apa Ke Publik Terutama Kayak gitu Dengan Misalkan Ditambah Kalau Krishna Tadi Mudah Mudah Mudik Pakai Aplikasi Pakai Nah Itu Kan Saya Pikir Akan Lebih Kuat Kalau Itu Bisa Dilakukan Mungkin Itu Mbak Amelia Oke Makasih Ini Satu Masa Prof Bisa Apa Ya Kolaborasi Ini Bisa Bisa Membuat Pengaruh Koperasi Yang Kita Ngapain Di sini Lebih Luas Oke Pertanyaannya Adalah Ketiga Sumber Bisakah Berkolaborasi Untuk Algini Bagaimana Oke Jawab Itu Iya Oke Kalau Untuk Mas Bone Mau Mau Coba Jawa Jawa Silahkan Mas Mas Pertanyaan Mas Yang Tadi Menarik Kebetulan Kemarin Kita Baru Mikirin Panjang Buat Nyari Itu Lagi Yang Soal Pertanyaan Mas Sastro Sebenarnya Semalam Terakhir Update Soal Itu Kita Pengen Selama ini Kita Lempur Sana Sini Untuk Kita Kekurangannya Itu Kan Di mesin Jahit Atau Dan Bahkan Yang Mereka Yang Yang Bisa Memproduksi Kainnya Karena Sampai Saat ini Kita Masih Terbatas Disitu Bahkan Beberapa Kali Ketika Harus Produksi Baju Baju Teman-teman Di Papua Baju Seragam Sekolah Beberapa Sekolah Di Papua Kita Karena Kita Itu Enggak Melibatkan Kita Sama Sekali Tapi Kita Kita Ambil Untuk Kemudian Kita Carikan Bahan Dan Pokoknya Bagaimana Caranya Mereka Beli Lebih Murah Dengan Kualitas Yang Sama Dengan Di Pasaran Karena Kebetulan Kita Mungkin Karena Sering Langganan Ke Orang Itu Dikasihnya Misalnya Ungkos Jahit Ini Bagus Banget Kalau Sampai Ada Ide Tawaran Untuk Bekerjasama Dalam Dalam Misalnya Ada Ibu-ibu Kemarin Aku Baru Nyari Temen Yang Ibunya Juga Sudah 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 Pandemi Itu Aku Tawarkan Bagaimana Caranya Dia Mau Ngerjain Ngerjain Kalau Ada Di Solo Lebih Bagus Lagi Kemarin Kita Nawarin Dia Punya Mesin Apa Misalnya Misalnya Dijahit Kalau Untuk Jahit Di Kawas Overdeck Terus Kemudian Jahit Rantai Nah Kemarin Dia Menyanggupi Adanya Mesin Operas Yaudah Berarti Tinggal Cari Jahit Rantai Sama Overdeck Terbuka Banget Malah Senang Artinya Uangnya Mutar Di situ Aja Dan Dengan Mungkin Kita Merasa Pede Aja Dengan Sistem Kerja Yang Kita Jalankan Gak Ada Kepemilikan Pribadi Bayarannya Bisa Lebih Maksimal Terbuka Untuk Apalagi Kalau Misalnya Nanti Ada Diskusi Lanjutan Soal Ini Ya Terima Terima Jadi Saya Pikir Sena Bima Dan Kawan-kawan Bisa Mencatat Ini Penting Banget Ini Untuk Bisa Ditindak Lanjuti Termasuk Nanti Mas Krishna Bagaimana Membantu Kita Juga Untuk Kolaborasi Itu Saya Pikir Itu Poin Penting Banget Yang Bisa Dalam Waktu Cepat Itu Kita Jalankan Bersama Terima Kasih Oke, terima kasih Mas Astro, Mas Is, ya. Kemudian Mas Boni, apakah mau menjawab pertanyaan yang tadi ini? Dukungan yang diharapkan atau bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, boleh terjawab. Kalau soal dukungan, sebenarnya sih masalah sekarang adalah, kayaknya terdapat kubilang ya, selama ini kemarin-kemarin kita beberapa kali mengalami kendala gitu ya, di masalah pemasaran, mungkin kita sempat masari kan, ke daerah Jawa Tengah, ke Jawa Timur, atau ke teman-teman sekitar sini, jadi masalah adalah, oke, mungkin beberapa sudah ngerti lah masalah basic-basic ideologi gitu ya, tapi ketika mereka menjual, mereka semau-nya aja, sesantainya, bukan kita memaksa mereka mengejar target gitu ya, tapi pada akhirnya adalah itu menjadi berlarut berbulan-bulan, akhirnya yaudah kita putusin pemutihan aja, beberapa kali mengalami kayak gitu, dan kalau soal modal, sebenarnya kita sekarang ada orang gitu ya, dari teman-teman, dari anggota kokas juga lah, teman-teman ya, dia ada yang memodalkan kita buat dilegalkan, buat dilegalkan, memudegalkan. Coba pertimbangan kita adalah bagaimana mekanismenya, dan bagaimana menawarkan mekanisme kerja ke dia syarat-syaratnya, sementara dunianya berbeda, itu adalah pertimbangan selanjutnya. Dan sekarang sih, kita kendalainya sih, soal gimana kita membangun jaringan pemasaran aja sih, secara solidaritas pemasaran, kalau soal legal, kita sih dari awal, hot low ya, nggak, kita udah tahu resiko kita apa, kita sepakat, dan anggota baru pun udah kita tawarkan, kita mau jual ini, kalau sekonya kayak gini, sepakat nggak? Sepakat, oh yaudah, hobi mabok kan? Yaudah hobi, sehingga kita mengurangi konsumsi kita, dan penjualannya dianggap kita bonus, walaupun sekarang penjualan kita baru bisa sekitar menopang 30%, 40% maksimal dari WNR Jakarta gitu ya, nggak masalah, seenggaknya kalau di tengitung, misalnya kita minum ambil sendiri sebulan, konsumsi 1,5 juta gitu ya, dan mungkin sekitar 3 jutaan gitu berorang. Dan soal tanggapan ke Masastro, menarik sih tawaran kayak gitu, itu beberapa hari kalau di sini udah kita praktekan gitu ya, misalnya kayak pengaruh ada temen-temen yang menikahan, kita tawarkan harga yang dengan berbeda kerjasama, harga lebih murah gitu, kita kirimnya per dirigen gitu, agak khusus harga jaringan. Itu aja sih. Oke, langsung jawabannya ya Mas Boneh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kawan-kawan. Yang kedua, bagaimana cara membagi rata pekerjaan, terutama untuk kerja-kerja yang strategis? Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi, bagaimana caranya membagi rata pekerjaan untuk kerja yang strategis? Jadi, di muda-mudi sendiri, untuk setiap kali misalnya kita dapat proyek, kita pasti akan menunjuk 1 orang sebagai proyek-proyek manager. Nah, itu nanti dia akan di-asistensi dengan 2 orang, apa ya, istilahnya kayak tim teknisnya lah. Untuk misal di pekerjaan A ini, ternyata dia butuh 2 orang IT. Oh, yaudah. Yang 1 orang ini jadi proyek managernya yang dia bertugas untuk, apa ya, sebagai penghubung antara klien dengan operasi kita, kemudian dia yang akan nge-floorin model kerjanya ke tim teknisnya. Nah, seperti itu. Dan itu pun bisa gantian, nggak hanya 1 orang aja. Jadi, dari 9 orang itu, kita memang sudah membiasakan untuk dari 9 orang itu harus bisa jadi proyek manager lah, istilahnya. Nggak hanya belajar teknis saja. Baik, berarti konsepnya kayak agitasinya Mas Bone ya? Jadi, setiap orang diberi kesempatan untuk memenuhi pen, juga nanti diberi kesempatan untuk bekerja secara teknis. Iya, iya. Jadi, kurang lebih kayak gitu sih. Baik, kemudian kalau untuk Mas Is atau Mas Bone, bagi kerjanya yang strategis gimana? Untuk masing-masing, kalau kita tuh, untuk pekerjaan yang strategis itu memang, karena di Sablon tuh kita minimal butuh 4, dan kita kebetulan ada 4 orang yang di awalnya tuh, dan sekarang udah 5, sebenarnya di, dan ketambahan juga ya, otomatis sudah jadi 5 divisi ya. itu masing-masing pegang satu divisi, tapi walaupun dia misalnya bertanggung jawab atau kayak ditugaskan untuk memimpin divisi tersebut, dia ada kalanya diperbantukan, diberasarkan apa ya, kayak beban kerjanya itu diperbantukan ke divisi yang lain. Misalnya, aku bertanggung jawab terhadap produksi digital. Nah, digital itu kan sebenarnya tidak memutuhkan kerja banyak ya, karena sebagian besar prosesnya dikerjakan oleh mesin Sablon digital. aku juga diperbantukan ke orang-orang yang di divisi manual. Jadi biar, karena kita belum ada sistem upah tadi, upah yang ini buat divisi ini segini belum ada, jadi kita bagi rata semua, untuk yang strategis-strategis true, terus setelah itu baru yang pekerjaan-pekerjaan turunannya dibagikan kembali ke orang lain, ke teman-teman yang ada di, meskipun mereka sudah memimpin satu divisi, karena masih kekurangan kan. Kayak gitu sih. Baik, berarti dari beban kerja teknis dulu, emang kerja teknis dulu kok misalnya dia tidak terlalu berat, maka bisa diperbandingkan kok yang strategis juga gitu? Iya, kecuali yang berat itu, kecuali yang berat itu dia cuma memang pegang satu, kayak ada yang harus manasin itu, proses pemanasan intas sabon itu kan ada kalanya lama banget, dengan waktu itu kita masih pakai listrik di bawah itu, tidak mencukupi untuk beli alat yang cepat buat pemanasannya. Nah, dulu ya dia bertanggung jawabnya di situ aja, karena lumayan bugal itu. Kalau seharian dia kayak gitu, jadi dia bertanggung jawab di situ aja. kasihan juga nanti umur 30 udah pegel-pegel. Baik, oke. Makasih Mas. Kalau Mas Boneh, gimana Mas caranya untuk bekerja? Kalau kita sih, kalau soal pembagian kerja gitu ya, kalau aku kan bagian manajemen dan admin gitu ya, itu dapat sendiri itu 100 ribu, dan usaha berbeda ya di subsidi, dan di si produksi, karena kita produksi di gentong kaca ya, di kaca gitu ya, galon kaca. Kalau aku sendiri cuma produksi satu galon kaca atau sekitar 15 liter, dan yang tiga anggota lainnya produksi 30 liter per orang. Dan kita ngitungnya adalah per orang itu, karena proses pengerjaan rata-rata 2 jam, kita memberi upah sekitar kurang lebih 50 ribu, kita 50 ribu. Jadi, hitungannya adalah kita memakai acuan dari upah per jam di Jakarta kurang lebih gitu ya. Dan ketika penjualan terakhir, misalnya penjualan terakhir terjual 150 piece, itu baru laba bersihnya dibagi merata, kita anggap sebagai bonus kerja sosial. Dan di rantai pekerja pemasaran, upah mereka lebih besar dari produksi, karena ada teman-teman yang Mas Arin kan, karena Mas Arin itu kan continue. Jadi kan kita produksi nih, misalnya Aliyah memasarkan, di setiap satu botol, Aliyah mendapatkan upah lebih besar dari produksi per botolnya, misalnya dari penjualan 150 botol, yang tim produksi cuma mendapatkan 20 ribu, berarti yang pemasaran mendapatkan sekitar 30 ribu per botol profitnya, misalnya kayak gitu, atau misalnya kita, misalnya untuk 40 ribu kan, misalnya bisnisnya 40 ribu, empat anggota per orang cuma dapat 7 ribu, yang pemasaran dapat 10 ribu, dan di satu sisi kita juga bisa mendisiplinkan juga soal konsumsi, kita juga membagi 200 ribu, 300 ribu per bulan untuk konsumsi terpisah, kayak gitu. Dan soal pembagian kerja sih, kita sepakat sih bahwa, kita memakai terminologi nilai kerja sosial, bukan pupah gitu, kita memakai istilahnya kayak gitu ya. Karena kita menganggap kerja-kerja, ketika kita berkumpul dan yang lain, misalnya kayak bikin kopi, kerja-kerja yang dianggap, pengusaha sebagai pekerja domestik, itu kita upah juga, atau kita beli nilai kerja, gitu sih, kita memberikan nilai-nilai kerja. Semua yang dikerjakan selama itu bersangkutan di koperasi, kita beli nilai. Mas, tapi untuk menentukan siapa yang memproduksi, satu galon aja, kemudian siapa yang memproduksi 30 liter, itu pembagiannya gimana di awalnya? Itu udah sesuai kemampuan, ya lu mau produksi berapa? Biasanya mereka awal kan, mereka beli alat produksinya sendiri, makin modal sendiri, cuma kita sepakat dana komunalnya, minimal 2 juta. Mereka jadi, misalnya mereka mau gitu, tiga orang bergabung, yaudah nih, gua kasih bahan-bahan ini, biaya budgetnya segini, 90 misalnya, oh gua cuma bisa awal, cuma bisa beli satu galon-galon kaca, yaudah itu aja udah produksi, tapi sekarang di tahapan, kita bisa satu orang, dua galon, sebenarnya bisa lebih gitu ya, bisa empat gitu ya, misalnya sebulan bisa produksi 300 liter, kalau sekarang masih sekitar 200 gitu ya, bisa aja, cuma pertanyaannya, pasarnya belum memadai, kita belum sampai tahap itu. Ya, berarti awalnya dari kemampuan sendiri dulu ya mas ya, kalau misalnya belum mampu ya, kemampunya gitu ya. Baik, oke. Oke, untuk pertanyaan ini, semoga clear ya, kawan-kawan ya. Oke, jadi kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya, dari Kak Devi. Kak Devi mungkin bisa, unmute untuk menjelaskan pertanyaannya. Bisa nggak? Iya, Kak. Iya, silahkan. Itu sih, saya mau tanya, pertimbangan aja sih, pertimbangannya para narasumber, atau mungkin ada teman-teman yang lain, mau ngasih insight juga, dalam usaha yang kita jalankan tuh, pertimbangannya untuk kerjasama-sama pasangan, saudara atau keluarga tuh, kayak gimana sih, karena plus minus kan pasti ada gitu ya, mungkin mau share pengalamannya teman-teman, atau para narasumber dulu gitu. Oke, jadi siapa dulu, silahkan. Tanya aku deh, soalnya aku ada yang keluar dulu. Oke, dulu tuh is, di stok dudukung istrinya, kemudian ya. Silahkan, silahkan, mas. Kebetulan kita tuh, dijalankan, anggota, dua anggotanya tuh, kakak beradik kandung. Kakak beradik kandung, dan, disupport sama istri juga kebetulan, walaupun dia, kerja di tempat lain, tapi, banyak masalah keuangan, tetap konsultasinya dengan dia. Bisa. Kalau tanya pertimbangannya, kita malah, selain ibaratnya, jaring-jaring solidaritas, kita juga, gak tertutup kok, sama teman-teman yang, kayak satu keluarga. Ibaratnya biar uangnya muter-muter disitu, dan, kalau prinsipnya kita tuh, uangnya muter-muter disitu, dan kita tahu, uangnya tuh dipakai buat apa gitu. Misalnya buat membiayai anaknya sekolah, dan lain-lain. Buat teman kita ini, buat bayar kuliah, kayak gitu lah. Dan, apa ya? Antara, nanti gue tahu, kalau sejauh ini kan, yang mengikat kita kan, SOP ya. SOP sama, apa ya, ya, maksudnya yang mengikat kita tuh, di harus balik, atau, yang selama yang kita terapkan adalah SOP. Mungkin kamu memang berteman, atau, mungkin kamu berkeluarga, atau, kakak beradik gitu. tapi, tapi ketika ada di sini, yaudah kamu, ini aturan-aturan kita yang paling berlaku, dibalik ke luar gamu gitu. Jadi, ada kalanya yang kakak nyuruhin, apa, kayak, si adik nyuruh kakaknya, itu sesuatu yang memang, yang harus di, apa ya, di, dijalankan, karena, aturan paling utamanya adalah, aturan yang sudah disepakati bersama. Dan sejauh ini, tidak ada kendala, karena, itu kakak beradik, anggota pertama, dan sampai sekarang, berjalan dengan bahagia. Berjalan ya. Gak ada hambatan. Oke. Gak ada hambatan. Mungkin tambahan ya, kadang kan, kita tahu ya, kalau masalah, keuangan, apalagi gitu ya, kadang sama saudara tuh, sensitif banget kan, kayak gitu. Nah, itu, maksudnya kayak kita, ah, daripada sama anggota keluarga, mendingan cari orang lain aja gitu. Maksudnya, kadang tuh emang ada, pandangan-pandangan yang seperti itu gitu loh mas. Terus lagi, kalau boleh, kalau boleh saya kasih, apa namanya, maksudnya, unek-unek saya gitu ya. Saya dulu tuh sebenarnya, saya dulu kan anak operasi mahasiswa juga gitu kan. Sekarang saya kerja di profesional nih, di, apa ya, di perusahaan orang gitu ya. Nah, suami saya, itu anak operasi juga. Nah, tapi dia memang, prinsipnya memang dia lebih memilih untuk berbisnis, atau usaha sendiri, seperti, teman-teman yang lain, kayak gitu. Nah, saya juga sebenarnya punya, bisnis usaha saya sendiri juga gitu, sembari saya bekerja gitu kan. Cuman, kadang tuh karena, kita punya, pandangan yang berbeda gitu ya, saya sama suami tuh, sama-sama punya prinsip yang, agak kuat juga gitu loh, jadi kayak mau disatukan tuh susah banget gitu. Padahal, padahal, kita yang namanya orang-orang kooperasi gitu ya, apalagi yang, yang pengen, demokrasi ekonominya gitu ya, kolaborasi itu kan, sesuatu hal yang, iya ini, ini bisa nih dikolaborasiin, iya ini bagus nih, kita harus kolaborasi dengan, lain-lain kayak gitu kan. Tapi saya sama suami aja kayak, susah banget ya, buat kolaborasinya gitu, maksudnya, padahal saya tahu, kelebihan saya di bagian, di bidang A gitu kan, suami di bidang B gitu kan, padahal bisa dikolaborasikan, tapi kadang, ego yang cukup tinggi itu, bikin kita, ya dah, jangan masing-masing dulu deh gitu kan, dia dengan bisnisnya, saya dengan bisnisnya gitu deh, gitu sih, itu kadang egonya itu nih mas gitu. Mungkin silahkan kalau mau tanggapi. Ya, gimana nih, kayaknya memang harus diselesain dulu deh, egonya itu. Karena, yang paling mendasar, namanya, kalau kita mah kita terapin, kalau udah masuk, karena harus balik, yaudah itu tanggung jawabnya harus balik, soal uang berikutnya, uang ya, jujur kita masalah itu, sebenarnya ada di temen. Nah, sepakat di lingkaran pertemuan, bukan keluarga. Tadi sebenarnya pas Boni ngomongin soal temen itu, sebenarnya aku pengen nambahin disini. Nah, jadi kita tuh kadang orang mikirnya tuh, kita tuh kerja sepenuhnya buat, kayak, kalau ada temen yang susah gitu, kita harus ngasih terus. Oh ya. Nggak bisa gitu, anjir. Jadi, nggak enak gitu. Nggak enaknya jadinya kita. Kayak aku, kemarin tuh aku sempat emosi, kita tuh kerja banting tulang, kayak gitu. Ya, kita karena punya program politik sendiri juga, kita punya program kebutuhan pribadi sendiri juga, makanya kita siang malam kerja dan lain-lain kayak gini, biar ngebagi gitu. Kadang, kayak kemarin ada yang nyuruhin, kalian tuh udah kerja begini-begini, tapi aku nge-front, nggak kalian kasih uang. Eh, masalahnya ada, kita juga punya kawan gitu. Kita punya temen yang, ibaratnya macam dia, udah ditugaskan kamu untuk menggantikan kita gini. Nah, cuman kadang, yang problemnya tuh, temen. Sejauh ini, uang kita tuh kadang, mungkin karena masih nggak tega beberapa kali dulu, itu uangnya mentok di orang lain, uangnya nggak kembali-kembali gitu ya. Kalau kayak gitu, ya masih banyak utang kita orang-orang. Kalau kita ngitung, dia misalnya, aku punya kebutuhan ini, ternyata itu kebutuhan, ngomong kosong gitu. Nah, itu kendalanya dulu, justru masalahnya ada di situ. Dan, kalau sekarang mah kita nerapin, pokoknya, apapun uang yang keluar tuh, berdasarkan programnya harus balik gitu. Atau misalnya orang itu udah, misalnya kayak, misalnya, Wadas kemarin, dan kita butuh tuh, buat, apa, buat ngedukung temen-temen yang ngefront di Wadas, butuh segini, yaudah, kita carikan alternatif, karena ini biaya yang kita terduga, kita tangguh lagi dulu, tapi habis itu kita carikan alternatif, misalnya dengan ngejual produk bareng-bareng gitu. Kayak gitu. Karena, sampai sekarang masalah utamanya itu, bukan justru, bukan dari keluarga, kalau dari keluarga justru kita udah selesai, misalnya ego udah, udah berhasil disingkirin, dan buktinya kita dari awal sampai sekarang berjalan dengan keluarga, gak ada sama, cuma beberapa aja yang bukan keluarga, dan sisa lebihnya teman-teman satu organisasi. Kendala paling besar justru ada di teman. Oke, terima kasih mas. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin aku nanggapi dulu ya, soal masalah itu. Kalau aku sih soal kayak masalah sama partner gitu ya, dari mahal dari 2019, aku sudah, ketika belum jadian waktu itu ya, belum jadi partner aku, aku udah terang-terang dari awal, kegiatan politik gua kayak gini, tujuan gua kayak gini, ideologi gua kayak gini, sama berseberangan ya, dia bilang, ideologi gua liberal, yang gak masalah, itu, apa, itu otonomi masing-masing, kayak gitu. Nah, kita kayak bareng-bareng, enggak, ketika produksi, dia pun ikut packaging, ciu, gitu kan, ikut bagu teki, dunia kita berbeda, dan kalau dibilang masyarakat umum di Jakarta, tapi kita pasangan yang, aku tuh dianggap, cuma modal selangkangan doang, karena dia yang berkerja, dia kerja kantoran, sementara karena kegiatan itu, juga kooperasi gitu kan, cuma bangun kooperasi, walaupun beberapa kali gagal ya, tapi dia, utungnya sih, tetap men-support, tapi itu pun, bisa sampai tahapan kayak gitu, satu tahun pertama berdarah-darah, dari mulai, apa ya, aku jarang nongkrong, itu sama sastra, aku jarang ketemu, karena urusan domestikku belum kelar, sampai masalah, ini urusan domestik, bareng-bareng lah, tinggal bareng itu belum kelar, kayak masalah kayak gitu. Akhirnya ya, mungkin benar, kata Mas, diselesaikan dulu, kalau urusan kita, secara keluarga berdua dulu ya, secara domestik, berkeluarga, ada pasangan selesai, sebetulannya lebih enak, diselesaikan dulu, dan, masalah pertemanan, benar juga kata Yes, itu yang soal kayak, minta budget dong, buat kayak gini, jir, ada nyebelin juga kayak gitu, atau minta subsidi dong, kalau kita emang ada ya, kita misalnya produksi 100 sleeper, kita subsidi, kita ada 20% buat disubsidi, cuma ada ngecatatan, itu cuma untuk orang yang lagi depresi, teman kita yang ada depresi kerja, satu teman yang lagi putus cinta, saya memang dia lagi benar-benar butuh banget, umet, dan di satu sisi kita juga, setiap keuntungan, misalnya kita di awal tuh, misalnya kita dapat, sebulan 5 ribu gitu ya, kita sepakat, 500 ribu untuk akumulasi modal, dan kita sepakat dari potongan laba bersih, 10% itu, 10% itu untuk, 5% S1, 5% krisis, dan krisis itu digunakan untuk, yang tadi kata Yes bilang, misalnya buat teman-teman yang digerakkan, itu kita sisihkan 5% dari pendapatan bersih, jadi gak bisa tiba-tiba keluar, gue minta dong 500 ribu, aja, bokop lah, halnya kayak gitu, gak bisa kayak gitu, itu udah ada anggarannya sendiri, gak bisa kayak gitu, harus dianggarin, harus disiplin, kayak gitu sih. Oke mas, thank you. Dari mas Kresna, mau jawab juga? kalau dari muda-mudi sendiri, itu emang, masalah apa ya, pasangan, saudara keluarga ini, sebenarnya udah jadi konsum kita, di awal pendirian, jadi dulu kita sempat kayak, ngadain rapat juga, ini gimana kalau salah satu anggota kita, itu ada yang pacaran, itu soalnya, dialami, oleh tiga orang, ada tiga orang di tim kita, itu yang pernah jadi saksi mata, mereka punya teman gitu kan, bikin usaha bareng pacarnya gitu, itu akhirnya, usahanya bubar, karena kedua orang ini tuh, akhirnya putus gitu kan, itu tuh, akhirnya bikin, gimana ya, karena, kita akhirnya bikin kesepakatan, kalau misalnya kita masih ada, apa ya, kita masih dalam tahapan pacarnya, masih ada pacarnya, jangan dimasukin komersi dulu, gitu, meskipun dia se, apa ya, sejago apa, karena, ya itu tadi, kemampuan teknisnya sejago apapun, kalau dia masih jadi pacar dari seorang anggota, itu agak susah ya, kalau mau, apa ya, ngeraning, itu sampai sekarang tuh, peraturannya, ya, nah itu, peraturannya masih sampai sekarang, tapi masih belum, apa ya, belum dimasukin ke dalam sebuah aturan SOP tertulis lah, itu masih kesepakatan, kesepakatan bersama gitu ya, kesepakatan bersama, terus kemudian untuk yang keluarga, atau saudara, itu sebenarnya, kalau di proses legal formal sendiri itu, di aturan kooperasi sendiri itu, udah ada, apa ya, di dalam draft, untuk kita ngajuin legal sendiri pun, di notaris juga, udah ada dikasih form, bahwa ternyata, kalau dalam menjalankan suatu kooperasi itu, tidak boleh ada yang namanya, keluarga semunda, alias keluarga utama lah, kalau misalkan ada orang tua sama anaknya itu, join di sebuah kooperasi sebagai anggota, itu tuh, ternyata di dalam aturannya itu, nggak boleh, jadi kita, udah tanda tangan, sebelum kita ngajuin legal formal pun, kita udah tanda tangan, apa kayak tanda tangan kesepakatan, bahwa kita tidak boleh ada saudara semenda lah, disilahnya, seperti itu. Karena kalau misalkan ngeliat ini ya, apa namanya, apalagi di perusahaan-perusahaan yang gede gitu, kayak di perusahaanku itu, kayak saudara tuh, wajar aja si bapak ini masukin sepupuknya, atau masukin ponakannya, kayak gitu, gitu tuh, biasa gitu, cuman emang bukan di satu divisi gitu, terus kalau misalkan kayak, buat pengusaha yang itu, sama partnernya, itu kayak kalau kita mau ngeliat, si Juragan 99 sama Sandy kan, kayak couple goals banget loh, itu kan kayak jadi inspirasi, emang banyak cerita yang, sama partnernya bisa jadi sukses, bareng, kayak gitu kan, cuman ada juga yang memang, sulit untuk disatukan, kayak mungkin di dalam case aku ini, mungkin emang masih awal gitu ya, jadi kita juga masih, masih perlu mendalami, insight atau feeling, feeling di dalam berbisnisnya juga gitu, mungkin someday aku sih, kayak mungkin someday bisa, bisa dikolaborasikan, tapi kalau untuk sekarang, mungkin kita, masih merabah-rabah sendiri dulu gitu, oke, thank you, Mas Kresna, Mas Bane, dan dari arah sebalik, Mas Is, makasih pertanyaannya, Mbak Devi, oh ini ada Mas Hadi, yang mau nambahin juga, silahkan Mas, mau nanya masih boleh nggak, silahkan Mas, oh iya boleh, mau tanya sih ke teman-teman, tadi kan kalau saya coba ngeliat gitu ya, kooperasi yang didirikan sama teman-teman itu kan, mungkin base-nya itu, ya ada barang yang dihasilkan gitu, barang atau jasa yang dihasilkan, nah bisa nggak sih, kooperasi pekerja itu, digunakan untuk seluruh macam pekerjaan gitu ya, maksudnya yang nggak berdasarkan transaksi gitu misalnya, apakah mungkin gitu, memungkinkan, itu sih pertanyaannya. Bisa aja sih, Di. Di mana, Mas? Oh di, sebenarnya kayak kemarin gue bilang, kadang-kadang kan bikin dana komunal kan, satu sisi sebenarnya, kita rencana mau bikin, mutual credit, mutual credit itu adalah, kita tuh beberapa kali, misalnya aku tidak punya resource, untuk IT bikin headset, untuk kita tukeran, misalnya sama teman IT, dan itu dihitung dari, misalnya 300 ribu, misalnya dia bikin headset, itu dikonversikan, bisa menjadi jam kerja, misalnya dikonversikan dari jam kerja, sekitar 10 jam kerja, itu bisa ditukarkan dengan, misalnya berarti dia, aku punya utang kerja, 10 jam kerja, atau 300 ribu juga, tapi bentuknya bukan uang, bentuknya bukan uang, jadi kita kooperasinya kayak gitu, jadi kooperasi tenaga lah, kemarin tenaga kerja, jadi kontak-kontaknya bukan uang, kalau kita udah mulai nyoba itu, jadi, kita tuh nggak pernah, kurang resource, misalnya kita butuh desain, bisa sama teman yang kerja di agensi, ketika dia butuh minuman, oke, kita bersemarin, maki tenaga dia berapa, agitasi ngasih minuman ke dia, kooperasinya kayak gitu sih, mungkin itu bukan kooperasi, untuk transaksional, secara dengan uang ya, ini lebih transaksi tenaga sih, jadi disilang tenaga, itu kalau gue sih, sekarang bayangkan gue, udah mulai jalan kayak gitu sih, walaupun belum, secara teoretis, belum dirungutkan gitu ya, tapi beberapa kali kita, melakukan itu, ya saling bantu, tapi dalam konteks, bukan konteks transaksinya uang, lebih kayak saling skill, masing-masing. Oke, untuk Marasis, boleh menangat juga? Orang itu kayak bon, kayak bon yang tadi itu, dijalankan kayak gitu, kalau kita enggak punya, apa, enggak punya tenaga di salah satu, projek gitu, yang digarap kayak sekarang, kadang masih kayak gitu sama, kerjasama kayak gitu sama, teman-teman. Kalau dari Mas Besai, gimana Mas? Tidaknya bisa ya, kalau setauku tuh, kemarin aku sempat baca di projek, Musa Tulis juga, itu kan ada praktek, apa kemarin? kooperasi perumahan ya, jadi, modelnya ada sekumpulan kampung, yang, apa, kepemilikan tanahnya itu, dimiliki oleh satu kooperasi, yang sebetulnya memang, buat mendistribusikan dunian gitu. Kayak gitu sih. Mungkin, lebih lanjut lagi tentang kooperasi perumahan ini, kemarin kan, tahu kok, ada juga yang model co-housing, atau kooperasi perumahan gitu. Oke, terima kasih Mas Kersna, Mas Mas Bumis, yang menjawabannya. Ya, kesimpulannya berarti bisa ya, lah ya Mas, untuk kerja apapun, bisa dari kooperasi pekerja, begitu. Kemudian lanjut ya, kawan-kawan, kita ke pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Kak Deku sudah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, kolektif seperti apakah yang pas, untuk kooperasi pekerja? Nah, gimana ya, yang dimasukkan dengan kolektif, itu juga seperti apa, terus yang pas, itu kolektif seperti apa sih, supaya bisa, kumpulan kooperasi pekerja yang sinergis gitu. Silahkan Mas. Kalau di agitasi, kita tidak membuat, kita tidak berpatokan pada kolektif ideal, seperti apa yang bisa menifokasikan, enggak. Kalau di kita, apapun hobinya, misalnya kayak gitu ya, karena di kita tuh sendiri unik-unik, kita bukan jadi satu kolektif ya, emang kita berserikat ya, tapi awalnya adalah, kita ketemu dari satu hobi mabuk, hobi mabuk, mabuk emang satu-satu budaya ya, budaya di Jakarta gitu ya, tapi misalah kolektif seperti, seperti apa yang dibangun, kita cuma sekedar kongkrongan aja sih, enggak bikin kolektif yang gimana-gimana, soalnya kita tuh berbeda-beda, di sini ada yang, satu teman, dia tuh orang anak-anak metal gitu ya, satu anggota kita, satu lagi adalah, mi bu abis lah ya gitu, satu lagi, penciptakan di Jepangan, dan satu lagi ya, dia adalah orang yang mucin lah, sempat-sempat dicari gitu, akhirnya sekarang jadi anggota, nggak masalah, cuma kita ketemunya adalah, jadi hobi nongkrong dulu aja, yang penting, kalau kita punya jargon namanya, kita nge-friend dulu baru nge-pron, jadi berteman dulu, aku bilang hubungan intim gitu ya, karena kita kan hubungan intimnya, kebangun dari, nongkrong nabuk, dan belajar barang gitu ya, kita kan sistemnya, kita dah habis buku gitu ya, seminggu sekali baca buku bareng, selama setahun, ya itu yang penting, jadi kolektifnya dibangun, dari keintiman dulu aja, bukan jadi, jadi tujuannya, kolektif bukan tujuan akhir ya, bukan tujuan akhir, tujuan awal, tapi itu, yang dibangun dari dua adalah, keintiman dulu aja, keintiman kedekatan intim, dan kita biar sama-sama tahu, gak penjelawannya laki gitu, jadi, barulah setelahnya, operasi seperti apa yang dibangun, mungkin cuma dari 10 orang kolektif, cuma dua yang mau, ya gak masalah, baik oke, oke, tahun-tahun karena ini sudah jam 3 lebih 1, mungkin jawaban dari Mas Tosya dan Mas Is, bisa gak cepat ya Mas ya, kemudian nanti kita tutup, terima kasih, oke silahkan Mas Is, kalau kemarin juga ada pertanyaan kayak gini, dari salah satu temen itu, dari Cian, juruh kalau gak cari, ya aku jawab itu soal, kolektif gak ada sih, seharus bagaimana gitu, yang penting kayak yang tadi, yang pernah, apa yang sebelumnya disampaikan, Bona itu kalau, kita kalau mau, ngasih satu alternatif, atau antitesis dari ekonomi, yang dijalankan oleh kapitalisme minimal, kita tahu dulu lah, supaya dia tuh bagaimana, kapitalisme itu bagaimana, dan ketimpangan yang dihasilkan itu, macam apa gitu, dan sumber-sumber penyebab sampai kayak, kok bisa satu orang yang bisa lebih kaya gitu, nah penting kita pelajari aja itu, kupikir untuk menghadirkan kooperasi pekerja, yang misalnya entah itu, macam yang dijalankan harus balik, atau boneh, dan kawan-kawan di sindikas, sindikas ya, atau temen muda mudi itu, bisa-bisa aja ya, gak mesti dari, kayak sekarang, kita walaupun berasal dari, pernah di kader sama-sama di pembebasan, tapi kan ujung-unya, memilih jalan masing-masing, dengan latar belakang, keluarga yang beda-beda ya, yang terbaru malah, beda jauh dari, dari anak-anak harus balik, yang sebelumnya itu, yang berlima, yang terbaru itu, yang malah dia dari LDI, kenalkan LDI, dari tradisi itu, jadi kayak misalnya disini ada yang, misalnya ada yang masih minum, dan lain-lain, dia tetap sholat, yang gak mesti sih, orangnya, dia satu-satunya orang yang gak bisa lembur, jam 6 ada pengajian LDI, dia harus pulang, yaudah gak apa-apa sih, yang penting kamu, udah datang dari jam 9 pagi, nanti kalau kamu mau pulang pengajiannya, silahkan, dari tongkrongan apa aja, bisa yang penting ngerti, soal, bahwa kita itu bikin ekonomi alternatif, mau menerapkan demokrasi di lingkungan kerja, yaudah, ngerti aja, apa yang sedang kita kritik itu, apa yang kita hendak membangun, membangun antitesi seperti apa, model kerjanya, ya ngerti aja, setiap yang menjadi masalah itu, gitu sih. Baik, kalau Mas Kesra, yaudah Mas. Kalau Mas Kesra, dari, apa ya, circle yang dari mana aja, yang penting itu punya visi, sama model kerja yang disepakati lah, istilahnya, karena kita kan, kalau dalam model kooperasi harus, model kerjanya pun agak sedikit berbeda, kalau dibandingkan dengan korporasi biasa, gitu lah, yang mengatakan dari awal dulu itu, terkait model. Oke, makasih Mas Kesra, Mas Bune, berarti intinya, tidak ada kolektif yang ideal, ya, untuk kooperasi kerja, yang penting, paham itu, ya, maksudnya, bahwa, kita, kalau mau masuk di kooperasi, karena kita mau, dan kita paham, prinsip-prinsipnya, dan di kooperasi ekonomi, gitu ya, maksudnya, at least, itu yang bisa menjahit satu sama lain, gitu ya. Oke, Alhamdulillah, syukurlah, sudah sampai di akhir acara ya, kawan-kawan, terima kasih atas diskusinya, rame banget, dan kayaknya gak cukup, cuman harus kita sudahi. Oke, sekian dari saya ya, kawan-kawan, saya kembalikan ke NC. Terima kasih. Terima kasih, Alia, dan teman-teman Arstum, mantep banget, ceritanya kemana-mana, dari yang tinggi, maksudnya dari yang jauh, dari yang dekat, semua ada, maksudnya untuk atusiasme semuanya, sebelum, kita lanjut, dan siap-siap untuk acara berikutnya, kita boleh foto dulu. Silahkan yang bisa membuka videonya, ditunggu beberapa detik. Oke, cukup. 3, 2, 1. Saya lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih sekali, Alia, Krishna, Mas Is, Mas Bone, teman-teman yang hari di sini, reminder, nanti setengah 4, kita ada sesi ke-6, yang harapannya ini bisa menjadi rangkuman dari semua yang sudah kita lewati, yaitu, ya kita ingin membangun ekosistem, tadi, makanya saya sebenarnya curi-curi start pertanyaan pertama itu terkait, sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan? Kalau kita ingin memperbanyak, kalau saya pekerja, dan setelah memperbanyak, nanti yang tidak cuma banyak, tapi juga sukses, jadi bisa menghidupi penunyat anggota. Sekian, sampai jumpa lagi.